Jangan khawatir. Kita belum tahu siapa yang akan menang. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Dia terlalu percaya diri. Aku tidak tahu apakah dia telah mencapai tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi atau belum. Dia tidak ingin mengatakannya. Dia suka membuat orang khawatir. Sungguh, dia tidak bisa berkata apa-apa tentang kemisteriusan Long Chen. Lei Ji menyentuh Siku Bailan dan berkata, kakak Bai, apakah tidak apa-apa jika Long Chen melakukan ini? Bailan tersenyum dan berkata, dia tahu apa yang dia lakukan. Jangan khawatirkan dia. Pada saat ini, Long Suke telah memisahkan Long Chen dan yang lainnya dan mengirim mereka ke reruntuhan dari 18 arah yang berbeda. Ada labirin alami di reruntuhan tersebut. Meskipun tidak ada kabut, sulit untuk menentukan arahnya. Orang biasa bahkan tidak bisa keluar dari labirin, apalagi pergi ke tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan yang lainnya. Long Chen berjalan ke reruntuhan dari satu arah di bawah pengaturan Long Suke. Saat ini, dia tidak bisa melihat yang lain. Reruntuhan itu menarik perhatiannya. Ada pagar dan tembok yang bobrok di mana-mana. Rumah-rumah di sekitarnya sangat tinggi. Setelah tiba di sini, Long Chen menemukan bahwa ada kekuatan yang mengikatnya, mencegahnya terbang. Jika dia bisa terbang, orang-orang dari persatuan lima elemen dapat dengan cepat bertemu. Long Chen untuk sementara menyebut tempat ini kota labirin. Seperti yang diduga, ada labirin alami di sini. Bahkan jika aku berjalan lurus ke depan, aku akan tetap tersesat. Selain itu, lingkungan di sini tampak sangat berbeda, tetapi sebenarnya, ada banyak kesamaan. Tidak ada cara untuk menandai tempat ini. Dengan kata lain, di kota labirin ini, seseorang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Jika mereka bertemu lawan, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Labirin kecil ini tidak akan menjadi masalah bagiku. Namun, mata iblis pemakan jiwa milikmu dapat melihat orang dalam radius satu mil, jadi kau bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu merepotkanku, kata si anak kucing dengan sombong. Kiten, bisakah kau lihat seperti apa reruntuhan itu sebelumnya? Tanya Long Chen sambil mengamati sekeliling dengan saksama. Uh, demi menyelamatkanmu, dewa ini tidak punya banyak kekuatan sihir lagi. Dewa ini tidak bisa mencari tahu. Long Chen tahu bahwa orang ini hanya tahu cara menyombongkan diri, jadi dia tidak punya banyak harapan padanya. Sebaliknya, dia bergerak maju di reruntuhan sambil melihat sekeliling. Dia memiliki murid iblis pemakan roh, jadi dia sebenarnya punya banyak inisiatif di sini. Satu-satunya orang yang ingin dibunuh Long Chen adalah Wu Guangyu, jadi dia tidak terburu-buru. Jika ada yang aneh dengan Mi Cheng ini, orang-orang dari sembilan klan besar pasti sudah menjungkir balikkan tempat ini. Namun, aku tetap merasa sedikit aneh. Kota labirin ini terletak di tengah-tengah seluruh pemakaman purba. Di lokasi yang istimewa seperti itu, seharusnya tempat ini menjadi tempat yang sangat penting. Dengan menggunakan pupil iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat melihat 17 kultifator lainnya dari jarak 1 mil di depan. Saat itu adalah saat yang penuh dengan niat membunuh. Begitu mereka bertemu, itu mungkin akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan jimat kekosongan ilahi, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan saat bertarung. Sedangkan Long Chen, dia sama sekali tidak mengenakan jimat kekosongan ilahi. Jadi, dia masih dalam bahaya. Ngicheng ini jauh lebih besar dari Chianwood Sky City. Selain itu, mereka tidak dapat menemukan arahnya. Sebenarnya tidak mudah untuk bertemu satu orang pun di sini. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya akan bertemu orang lain saat mereka berkeliling. Long Chen tidak berencana untuk mengambil inisiatif menyerang. Jadi, 2 jam setelah dia masuk, dia melihat seorang pemuda dari ras air dengan murid iblis pemakan jiwa. Namun, dia tidak menyerangnya dan malah mengitarinya. Meskipun dia telah menyinggung ras emas dan mengambil jiwa emas mendalam mereka, lebih baik memiliki kebencian sesedikit mungkin. Hanya dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, Long Chen akan memilih untuk menyerang. Sekitar 2 jam setelah mereka masuk, pertempuran sudah dimulai. Long Chen samar-samar bisa mendengar suara pertempuran yang datang dari arah asal mereka. Terserahlah. Aku akan membantu Suksue dan yang lainnya terlebih dahulu. Jangan sampai diganggu oleh orang lain, terutama orang-orang dari aliansi 5 elemen. Jumlah mereka lebih dari selusin. Setelah mengambil keputusan, Long Chen pergi ke salah satu arah. Arahnya terus berubah, seperti ketika dia berada di Nine Hell's Morning Soul Land. Dia sama sekali tidak dapat menemukan arah yang benar. Namun, Long Chen memiliki soul devoring demonic pupil. Bahkan jika dia berkeliling, dia masih dapat menemukan orang yang perlu dia temukan. Sekitar satu jam berlalu dan Long Chen mendengar suara-suara perkelahian di dekatnya. Menggunakan murid iblis pemakan jiwa, dia merasakan aura yang familiar. Dia saudara dari klan Lei. Setelah menyadari bahwa itu antara Lei Wen dan Lei Wu, Long Chen segera menyusul. Dia telah memperhatikan bahwa ada dua orang yang menyerang Lei Wen. Dua prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri bumi melawan satu prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Lei Wen pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan tiba di belakang kedua orang itu dengan suara, Wash. Dilihat dari warna rambut dan pakaian mereka, salah satu dari dua prajurit muda dari persatuan lima elemen berasal dari ras api, sementara yang lain seharusnya berasal dari ras kayu. Prajurit ras api mahir dalam serangan yang dikaitkan dengan api, sementara prajurit ras kayu memiliki keterampilan pertempuran kehidupan yang kuat serta semua jenis keterampilan pertempuran mistis. Mereka berdua berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Yang mereka serang adalah Lei Wen. Di bawah pengepungan mereka, Lei Wen sudah dalam bahaya. Dia telah dipukul beberapa kali dengan bantuan jimat luar angkasa ilahi. Jika jimat luar angkasa ilahi meledak, dia akan dipindahkan keluar. Lei Wen berhadapan dengan Long Chen, jadi dialah orang pertama yang melihat Long Chen. Para pejuang ras api dan ras kayu tidak melihat Long Chen. Pada saat itu, Lei Wen tampak terkejut, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia ingin Long Chen melancarkan serangan diam-diam tanpa pihak lain mengetahui keberadaannya. Long Chen tersenyum dingin dan menggunakan langkah biduk. Dia seperti angin puyuh ringan, dengan cepat melesat di belakang para pejuang ras api dan ras kayu. Tiba-tiba, cahaya bintang muncul di tubuhnya dan berkumpul di telapak tangan Long Chen. Dalam waktu singkat, Tritou San Starfield terbentuk di tangan Long Chen. Saat itu terbentuk, Long Chen telah menusuk Tritou San Starfield di tangannya ke bagian belakang jantung lawannya. Pada saat itu, prajurit klan api akhirnya bereaksi. Dia sangat terkejut. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Long Chen dan wilayah 3000 bintang. Serangan diam-diam, orang rendahan. Prajurit ras api itu mengumpat dengan marah. Dia hanya bisa menusuk jarinya dalam waktu yang sangat singkat. Tiba-tiba, pedang ki yang menyala keluar dari ujung jarinya dan bertabrakan dengan ujung medan 3000 bintang. Dia adalah seorang prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, jadi ki-nya lebih baik daripada Long Chen. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dia bisa melepaskan medan 3000 bintang milik Long Chen yang berharga. Itu saja. Long Chen tersenyum tipis. Dia mengerahkan kinya dan medan 3000 bintangnya berubah menjadi cahaya bintang. Cahaya itu menembus telapak tangan prajurit itu dan menusuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, mantra ruang ilahinya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Ketika medan 3000 bintang Long Chen menusuk ke dalam tubuhnya, dia sudah terteleportasi keluar. Dia telah mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Penampilan Long Chen sungguh menakjubkan. Prajurit kuat dari klan angin dan Lei Wen berhenti. Lei Wen tercengang dan berkata, Saudara Long, kamu benar-benar telah mencapai level ke-8 dari alam bela diri bumi. Long Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia terus menggunakan langkah biduk dan bergegas menuju prajurit kuat dari ras kayu. Melihat rekannya terbunuh, prajurit kuat dari ras kayu itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan sekuat itu. Pada saat itu, dia hanya satu orang dan lawannya ada dua. Dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Orang tercela, beraninya kau menyerang kami secara diam-diam. Persatuan lima elemen tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja, kata pemuda dari ras kayu. Ingin melarikan diri. Long Chen tidak menyerang. Ketika dia tahu bahwa siluet pemuda itu akan menghilang, Long Chen mengaktifkan skill Blood Escape. Dia membakar sebagian kecil kinya dan langsung bergegas ke belakang pemuda dari klan kayu itu. Kamu tidak mengejarku sekarang, tetapi ketika aku menemukan kesempatan, kamu akan menyesalinya. Pemuda dari klan kayu itu bersemangat untuk melarikan diri dari Long Chen. Pada jarak ini, Long Chen tidak dapat menangkapnya. Tiba-tiba, ki yang kuat dan tajam datang dari belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Pemuda dari ras kayu itu buru-buru berbalik. Cahaya biru menembus dahinya. Penglihatannya semakin kabur. Ketika dia bangun, dia mendapati bahwa dia sudah berada di luar kota Mi. Mu Zhong, kamu juga keluar. Bocah bernama Long Chen dan Lei Wen bergandengan tangan dan membunuhmu. Pada saat ini, pemuda dari klan api, yang dibunuh oleh Long Chen, berkata dengan marah. Di belakangnya adalah para ahli dari persatuan lima elemen. Di antara mereka adalah para leluhur dari lima klan, leluhur jin, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Pertarungan belum lama dimulai, tetapi dari sepuluh orang dari Five Elements Union, empat orang telah keluar. Dua di antaranya telah dibunuh oleh Wu Guangyu, dan dua lainnya telah dibunuh oleh Long Chen. Pemuda dari ras api telah dibunuh oleh Long Chen, jadi dia sangat tidak rela. Setelah keluar, dia buru-buru mengeluh kepada para tetua, menyebabkan orang-orang dari persatuan lima elemen memarahi Long Chen karena bersikap hina. Kemudian, Mu Zhong dari ras kayu juga keluar. Aku tidak tahu, Mu Zhong belum bereaksi. Apa yang terjadi? Tanya kepala suku Wu Traceh sembari memisahkan kerumunan. Aku tidak tahu siapa yang membunuhku. Long Chen dan Lei Wen berdiri bersama. Aku hendak melarikan diri ketika tiba-tiba aku merasakan ki yang kuat di belakangku. Ketika aku berbalik, cahaya biru menembus dahiku. Kata Mu Zhong dengan linglung. Setelah dia mengatakan itu, semua orang saling memandang dengan linglung. Pemuda dari ras api berkata dengan tidak percaya, cahaya biru, bukankah itu medan bintang 3000? Long Chen mengejar Mu Zhong dan membunuhnya dalam satu gerakan. Ini mungkin benar. 792 Orang-orang dari aliansi lima elemen memandang klan dewa dan klan iblis dengan penuh kebencian. Di aliansi lima elemen, kecuali Jin Ling, anggota lainnya relatif seimbang. Mereka tidak memiliki murid seperti Wu Guangyu, tetapi mereka jelas lebih kuat dari Susue. Apakah klan iblis memiliki seseorang yang lebih kuat dari Susue, Long Chen? Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah meremehkan Long Chen. Anak itu baru saja mencapai tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata leluhur klan emas. Di sisi klan petir dan klan iblis, Bai Lan dan Lei Ji saling memandang dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, Long Chen tidak mengecewakan mereka. Di samping Lei Ji, Lei Wu berdiri di sana dengan sedikit malu. Dia dikelilingi oleh Jin Ling dan seorang pemuda dari klan air. Ini adalah satu-satunya kemenangan bagi persatuan lima elemen. Ayah, aku, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu hanya kurang beruntung. Kamu harus bekerja lebih keras, kata Lei Ji. Aku penasaran bagaimana keadaan Susue. Aku belum mendengar kabarnya, kata Bai Lan. Saudara Bai, kamu memiliki mantra luar angkasa ilahi. Kamu tidak perlu khawatir, kata Lei Ji. Baiklah. Setelah Long Chen menyingkirkan medan 3000 bintang, Lei Wen menelan ludahnya dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas kebaikanmu, saudaraku. Sebelumnya, kupikir kekuatan saudara itu paling-paling setara denganku, tetapi aku tidak menyangka rumor itu benar. Ketika kamu masih di tingkat ke-7 alam bela diri bumi, kamu sudah bisa membunuh seorang prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, belum lagi kamu sudah memasuki tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Faktanya, Long Chen bahkan lebih kuat. Jika dia berubah menjadi jiwa naga, dia akan mampu mengalahkan Long Chen. Itulah yang diandalkan Long Chen. Sebelum datang ke medan perang abadi, Long Chen telah berhasil menyelesaikan terobosan terakhir dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Setelah datang ke pemakaman kuno, dia telah mengejar jauh dari tingkat ke-3 alam bela diri bumi. Dia telah melompati 5 tingkat berturut-turut. Kecepatan ini telah melampaui semua orang di miriat lens. Total 10 orang harus keluar dari Mi Cheng. Hanya dalam waktu 4 hingga 6 jam, 5 orang sudah keluar. 5 orang lagi sudah cukup. Babak pertama pertempuran biasanya berakhir sangat cepat. Namun, semakin lama hal itu berlangsung, semakin banyak orang yang akan bersembunyi. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin membuang-buang energinya atau terbunuh. Semakin lama mereka bertahan dalam kompetisi, semakin penting bagi mereka. Kompetisi ini terkait dengan kehormatan dan pengembangan diri mereka di masa mendatang. Aku penasaran bagaimana keadaan Suksue dan saudaramu. Persatuan lima elemen memiliki banyak orang. Mudah bagi mereka untuk berkelompok dan menindas orang lain. Ras Dewa memiliki Wu Guangyu. Tidak peduli siapa yang mereka temui, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Setelah Long Chen menyingkirkan domain 3000 bintang, dia membawa Lei Wen bersamanya dan melanjutkan perjalanan. Tentu saja, mereka bergerak secara acak, berharap untuk melihat apakah mereka cukup beruntung untuk bertemu orang lain. Biasanya, jika orang lain tidak mengambil inisiatif menyerang, Long Chen tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Dengan murid iblis pemakan jiwa, semuanya menjadi sangat mudah. Dengan sangat cepat, Long Chen bertemu dengan beberapa kelompok orang. Mereka semua berasal dari aliansi lima elemen. Biasanya, mereka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang. Di bawah pengamatan murid iblis pemakan jiwa, Long Chen dengan cerdik menghindari mereka. Aneh sekali. Kita sudah berjalan selama empat jam dan belum bertemu siapapun. Lei Wen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti Long Chen dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Long Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berkata, ada pertempuran di arah itu. Ayo kita pergi dan lihat. Terjadilah pertempuran. Mungkin Suksue dan Lei Wu ada di sana. Keduanya segera mendekat. Namun, saat mereka semakin dekat, Long Chen menemukan bahwa bukan Suksue yang sedang bertarung. Melainkan Dewa Angin dan aliansi lima elemen. Demikian pula, ada dua orang yang menyerang satu orang. Dua orang dari garis keturunan Dewa Angin itu bukanlah Feng Zilin dan Wu Guangyu. Mereka adalah pasangan yang lebih tua. Mereka menyerang seorang pemuda dari klan Jin. Itu bukan Jin Ling, tetapi seseorang dengan nama yang lebih muda. Saat ini, pria klan Jin itu dalam bahaya. Kedua ahli dari garis keturunan Dewa Angin memaksa pemuda itu ke jalan buntu. Saat dia akan kalah, pemuda itu berteriak, Saudara Jin Ling, balaskan dendamku. Raungan ini mungkin akan terdengar sangat jauh. Di bawah serangan putus asa dari kedua ahli itu, pemuda itu dengan cepat kehilangan nyawanya. Dia berubah menjadi cahaya putih dan pergi dengan bantuan jimat luar angkasa ilahi. Kedua ahli dari garis keturunan Dewa Angin menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan tersenyum. Wanita dari ras Dewa tersenyum dan berkata, kami akhirnya memberikan kontribusi dan menyingkirkan seorang anak dari klan Jin. Saudara Liu, kami bekerja sama dengan sangat baik. Pria dari klan Feng, Feng Liu, tersenyum dan berkata, tentu saja. Dengan bantuan saudari Ru'er, bagaimana mungkin seorang pendekar kecil dari klan Jin bisa menjadi tandingan kita. Kemudian, Feng Liu memegang tangan wanita itu dengan penuh kasih sayang. Tangannya yang lain terulur untuk menyentuh dada wanita itu. Saudara Liu, jangan tinggal di sini. Ayo kita pergi dulu. Kalau anak ini memanggil Jin Ling, tamatlah riwayat kita. Jin Ling memang orang gila. Hanya Tuan Muda Guangyu yang bisa menghadapinya. Feng Liu hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, baiklah. Pada saat ini, alis Feng Liu berkedut. Klan Feng memiliki kemampuan untuk merasakan angin. Perubahan kecepatan angin menarik perhatiannya. Siapa yang mengintip di sana? Keluar dari sini. Sambil meraung, dia menyerang Long Chen dan Lei Wen. Long Chen tidak ingin menyentuh mereka. Setiap utang pasti ada debiturnya. Permusuhan antara dirinya dan Wu Guangyu tidak ada hubungannya dengan Feng Liu. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain keluar. Saudara Lei, berdirilah di sini terlebih dahulu. Saya akan mencoba sendiri. Lei Wen ingin mencoba, tetapi Long Chen tidak mengizinkannya. Kau sendiri, tanya Lei Wen heran. Jika aku tidak mampu menghadapi mereka sendirian, bagaimana aku akan menghadapi Wu Guangyu, yang memiliki warisan kaisar terate hijau? Long Chen tersenyum. Tanpa ragu, dia berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di depan Feng Liu dan Wu Qingrou dari klan dewa. Jadi itu kamu. Feng Liu tersenyum cerah dan melanjutkan, adik perempuan ku zilin ingin mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Tuan muda klan dewa juga ingin membunuhmu. Karena kau masih di sini, itu artinya mereka belum menemukanmu. Kalau begitu, aku akan membantu mereka membunuhmu. Wu Qingrou tersenyum dan berkata, saya yakin Tuan muda akan sangat berterima kasih kepada kita, bukan? Pada saat itu, Lei Wen masih bersembunyi. Mereka mengira Long Chen sendirian. Long Chen belum mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Mereka telah membunuh seorang prajurit di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, belum lagi Long Chen. Adapun Lei Wen, dia tidak khawatir tentang Long Chen. Di satu sisi, dia penasaran tentang seberapa kuat Long Chen. Di sisi lain, itu karena Long Chen telah membunuh dua prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Itulah sebabnya dia tidak khawatir tentang Long Chen. Feng Liu dan Wu Qingrou mengamati Long Chen sejenak. Feng Liu berkata, Saudari Ruer, biar aku yang mengurusi si kecil ini. Kita semua jauh lebih tua darinya, jadi kita tidak bisa mengeroyoknya. Kalau tidak, kalau ini sampai ketahuan, kita akan ditertawakan. Saudara Liu, hati-hatilah, kata Wu Qingrou lembut dan manis. Jangan khawatir. Dengan seorang wanita cantik yang mengawasinya, sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Feng Liu melangkah ke arah Long Chen. 3.000 Hantu Feng Liu menggunakan 3.000 hantu yang sangat dikenal Long Chen. Kisejati Feng Liu beberapa kali lebih kuat daripada milik Feng Zilin. Ketika ia menggunakan 3.000 hantu, masing-masing dari mereka dapat meledak dengan kekuatan yang setara dengan tingkat ke-7 alam bela diri bumi. Sebanyak 3.000 hantu langsung memenuhi sekeliling Feng Liu. Di bawah kendali Feng Liu, 3.000 hantu menyerbu ke arah Long Chen. Menariknya, senjata Long Chen, 3.000 starfield, memiliki nama yang mirip dengan 3.000 phantoms. Bahkan, ada rumor bahwa Seven Brilliance Starlord adalah leluhur klan Feng. Namun, metode kultivasi yang dipraktikannya telah hilang oleh klan Feng. Satu-satunya hal yang masih berhubungan dengannya adalah 3.000 phantoms dan 3.000 starfield. Medan 3.000 bintang milik Long Chen dapat dibagi menjadi 3.000 bintang. Setiap bintang dapat diubah menjadi senjata baru. Jika medan 3.000 bintang jatuh ke tangan klan Feng, ia dapat menampilkan kekuatan yang lebih mengerikan. Ini juga merupakan alasan mengapa klan Feng sangat tertarik pada medan 3.000 bintang. Ketika Feng Zilin menemukan warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang, ia mengira bahwa leluhurnyalah yang telah membimbingnya. Ia tidak menyangka bahwa hal itu pada akhirnya akan menguntungkan Long Chen. Tentu saja, fakta bahwa Seven Brilliance Starlord adalah leluhur klan Feng disebarkan oleh klan Feng sendiri. Benar atau tidak, tidak ada yang tahu. 3.000 hantu adalah sihir alami klan Feng. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan Feng yang dapat membangkitkannya saat mereka mencapai alam bela diri bumi. Itu mirip dengan mata emas pemusnahan klan emas. Jika mereka dapat menggunakannya dengan baik, itu pada dasarnya dapat menjadi kartu truf mereka. Feng Liu telah menggunakannya saat ini. Itu menunjukkan betapa kuatnya tekadnya untuk membunuh Long Chen. Medan 3.000 bintang langsung menyelimuti Long Chen. Feng Liu tidak percaya bahwa Long Chen dapat lolos dari 3.000 hantu. Tak lama kemudian, Feng Liu tercengang karena dia sama sekali tidak tahu di mana Long Chen berada. 3.000 hantu telah menghalangi penglihatannya sendiri. Kemana dia pergi? Feng Liu tercengang. Dia tiba-tiba menarik kembali 3.000 hantu. Sebelumnya, hanya ada beberapa hantu yang bertarung melawan Long Chen. Kemudian, Long Chen dengan cepat menghilang. Saudara Liu, dia sedang menuju ke arahmu. Hati-hati, kata Wu Qingrou yang sedang mengawasi dari samping dengan cepat. Dia berada di luar dan secara alami dapat melihat bahwa Long Chen telah mengikuti 3.000 hantu dan langsung bergegas ke sisi Feng Liu. Apa? Feng Liu terkejut. Ketika dia menarik kembali tritousan Starfield, dia sudah melihat sosok Long Chen dengan panik. Pada saat ini, Long Chen tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Ada beberapa taji tulang tajam di persendiannya dan cakarnya setajam pisau. 793. Namun, ujung tombak itu memancarkan cahaya dingin dan niat membunuh. Lapangan 3.000 bintang, mata Feng Liu dipenuhi dengan keserakahan. Pada saat ini, kecepatan Long Chen berada di luar imajinasinya, tetapi dia tidak takut. Hantu bersatu, tusuk angin. Di bawah kendali Feng Liu, 3.000 hantu berkumpul di depan Feng Liu dalam waktu yang sangat singkat. Total 3.000 hantu berkumpul di ruang kecil. Akhirnya, mereka mengembun menjadi tusukan hijau sepanjang sekitar setengah meter. Kekuatan mengerikan meledak dari tusukan itu, ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Wuz! Kekuatan 3.000 hantu bergabung menjadi satu dan membentuk tusukan yang menusuk ke arah Long Chen. Kekuatan serangan ini setara dengan jejak seribu tangan Feng Liu. Hanya keterampilan pertempuran tingkat kaisar yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tusukan angin. Mata Long Chen dingin. Dia melangkah dengan langkah berdarah dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dia telah menggunakan transformasi jiwa naga, jadi kecepatannya lebih cepat daripada seorang kultifator biasa di alam bela diri bumi tingkat 9. Pada saat yang sama, dia memadatkan kisejatinya ke dalam medan 3.000 bintang. Tiba-tiba, medan 3.000 bintang meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Di bawah tusukan Long Chen, cahaya biru langsung bertabrakan dengan tusukan itu. Dua konfrontasi paling tajam terjadi di sini. Harus dikatakan bahwa sarkasma Feng Liu cukup kuat. Namun, di hadapan Long Chen, yang memiliki level Zen Yuan yang sama dan senjata kaisar tingkat tinggi, Feng Liu jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Merusak. Teriak Long Chen. Tusukan itu berubah menjadi tusukan di depan Long Chen. Long Chen meningkatkan kecepatannya lagi. Setelah menembus tusukan itu, medan 3.000 bintangnya telah tiba di depan Feng Liu. Ki astral ungu meledak dari tombak dan menusuk bola mata Feng Liu. Lagi pula, kau tidak akan mati. Aku akan membiarkanmu merasakan matamu. Kata Long Chen sambil tersenyum. Ketika tombak itu menusuk tubuh Feng Liu, tombak itu menghadapi perlawanan yang kuat. Ini adalah kekuatan jimat luar angkasa ilahi. Namun, di bawah serangan kuat Long Chen, jimat luar angkasa ilahi tiba-tiba meledak dan mengirim Feng Liu keluar dari Mi Cheng. Dalam waktu singkat, Long Chen telah membunuh Feng Liu. Jika bukan karena jimat luar angkasa ilahi, Feng Liu pasti sudah mati di tangan Long Chen. Ini adalah kekuatan Long Chen. Setelah berubah menjadi jiwa naga, hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengan Long Chen. Su Sui dan Jin Ling nyaris tidak memenuhi syarat. Adapun Wu Guangyu, dia adalah musuh bebuyutan Long Chen. Bagaimanapun, apapun yang dimiliki Long Chen, Wu Guangyu juga memilikinya, atau bahkan lebih. Kakak Liu. Gerakan membunuh cepat Long Chen membuat Wu Qingrou tertegun sejenak. Dalam waktu singkat itu, Feng Liu telah berubah menjadi cahaya putih dan pergi. Long Chen meletakkan ujung tombak domain 3000 bintang di tanah dan berbalik menatap Wu Qingrou dengan senyum tipis di wajahnya. Wu Qingrou tiba-tiba menyadari bahwa pria ini seperti iblis. Sebelumnya, semua orang meremehkannya. Orang seperti ini sangat kejam. Dia jelas seorang jenius muda yang sulit dihadapi. Kau, kau sebenarnya. Wu Qingrou mundur beberapa langkah. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Feng Liu. Long Chen telah membunuh Feng Liu dengan mudah, yang berarti bahwa dia jelas bukan tandingannya. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin memiliki kesempatan. Namun, tidak ada kesempatan seperti itu sekarang. Chen panjang. Wu Qingrou sempat berpikir untuk kabur. Jika mereka berdua dibunuh oleh Long Chen, akan sangat memalukan. Mau pergi? Bukankah lebih baik kalau aku mengirim kalian berdua untuk bersatu kembali? Long Chen terkekeh. Saat berbicara, dia tiba-tiba menyingkirkan wilayah bintang 3000 dan berjalan menuju Wu Qingrou. Tidak diperlukan domain 3000 bintang. Wu Qingrou tercengang. Dia tahu bahwa Long Chen pasti meremehkannya. Ini memberinya kesempatan untuk melawan. Karena itu, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia mengedarkan esensi spiritualnya. Esensi spiritual yang agung di tubuhnya melonjak saat dia bersiap untuk melawan Long Chen. Tanpa domain 3000 bintang, Long Chen sama sekali bukan tandingannya. Namun, benarkah demikian? Long Chen tiba-tiba melesat maju. Sebuah astrolab muncul di bawah kakinya dan seketika, bayangan merah berubah ke arah Wu Qingrou. Kecepatannya luar biasa. Teknik gerakannya misterius. Ini adalah Big Deeper Steps. Wu Qingrou tidak berani ceroboh. Dia mengalirkan kekuatan di tubuhnya. Tepat saat dia hendak menyerang, Long Chen sudah selangkah lebih maju darinya. Dia melaju dalam sekejap. Di telapak tangan kanan Long Chen, segel Dewa Azure tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama, segel Dewa Emas juga menyala. Segel pengangkat surga Azure Tirk. Segel penutup surga Tirk Emas. Kedua segel kaisar ini digunakan pada saat yang sama. Tiba-tiba, dua segel kaisar yang merusak langsung menyerang Wu Qingrou. Ini awalnya adalah serangan terkuat Long Chen. Ditambah dengan kekuatan esensi spiritualnya di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, efek serangan ini sangat mengerikan. Di bawah serangan Long Chen, jimat ruang ilahi Wu Qingrou langsung hancur sebelum dia sempat menyerang. Pada saat yang sama, dia memuntahkan setegup darah. Ini adalah luka yang nyata. Cahaya putih menyala dan Wu Qingrou tertelan keluar kota. Namun, dalam waktu yang singkat, dia benar-benar terluka. Serangan Long Chen begitu kuat sehingga melampaui waktu reaksi jimat ruang ilahi. Dalam sekejap, jimat itu hancur. Hal ini menyebabkan Wu Qingrou menderita cedera tertentu pada saat itu juga. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah. Dibombardir keluar kota berarti Wu Qingrou telah kehilangan hak untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Kekuatan ruang telah mengirim Wu Qingrou keluar dari kota. Di bawah serangan dua segel kaisar Long Chen, dadanya terasa sakit. Organ-organ dalamnya telah terluka parah. Dia mengenakan jimat luar angkasa ilahi dan terluka oleh Long Chen. Bagaimana Long Chen bisa begitu kuat? Wu Qingrou sangat terkejut. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati para tetua klan angin dan klan dewa sedang mengawasinya. Ketika mereka melihat Wu Qingrou terluka, mereka semua tampak semakin terkejut. Bahkan Qingrou terluka. Lalu Long Chen. Kerumunan itu saling memandang dengan tatapan kosong. Sebagian besar wajah mereka sangat jelek. Tidak ada, tidak ada. Wu Qingrou terkejut. Dia menahan luka-lukanya dan segera mencari ke kerumunan. Namun, dia tidak dapat melihat Feng Liu. Dimana kakak Liu? Dimana kakak Liu? Wu Qingrou bertanya dengan cemas. Pada saat itu, pemimpin klan angin berdiri di sampingnya. Dia berkata dengan ekspresi dingin, aku sudah mengirim seseorang untuk mengirim Liu R ke kota emas berkilau untuk memulihkan diri. Bola matanya telah tertusuk, dan dia membutuhkan obat tingkat kaisar untuk pulih sepenuhnya. Aku sudah membiarkannya meminumnya. Selama dia pulih dengan tenang, dia akan baik-baik saja. Qingrou, kamu juga terluka. Pergilah ke kota emas berkilau dan rawat dia. Apa? Wu Qingrou tercengang. Ia teringat bahwa domen 3000 bintang milik Long Chen telah langsung menembus mata Feng Liu. Ia telah berubah menjadi Long Chen, dan kekuatan mengerikannya telah melampaui waktu reaksi jimat luar angkasa ilahi. Awalnya aku mengira hanya Bright Cosmos yang bisa membuat serangan lebih kuat daripada Divine Space Talisman. Aku tidak menyangka Long Chen juga bisa melakukannya. Dada Feng Qing terbakar dengan kemarahan yang tak tertandingi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dua orangnya tersingkir dan bagaimana dua di antaranya terluka. Ekspresi Wu Lian tidak terlihat karena cadarnya. Namun, dia jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saat itu, dia berkata, Delapan orang telah keluar. Dua orang lagi akan keluar. Tatapan Feng Qing dingin. Dua orang. Long Chen tidak membawa jimat luar angkasa ilahi. Ini sudah cukup bagi Bright Cosmos untuk membunuhnya. Bocah ini harus dibunuh. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak variabel. Kamu benar. Dua murid muda yang luar biasa dari klan angin ilahi terluka. Salah satu dari mereka bahkan membutuhkan obat tingkat kaisar untuk pemulihan. Tidak perlu disebutkan betapa muramnya perasaan mereka. Awalnya, aliansi lima elemen yang kehilangan muka. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mengirim lima orang. Long Chen telah membunuh dua orang, Wu Guangyu telah membunuh dua orang, dan Feng Liu dan Wu Qingrou telah membunuh satu orang. Klan Setan Guntur juga telah mengirimkan satu. Hanya klan Shen yang masih utuh. Tanpa diduga, dua dari mereka keluar sekaligus, dan keduanya terluka. Chen Panjang. Semua orang memikirkan nama ini. Baik klan angin maupun klan dewa, mereka semua ingin menyingkirkan variabel ini, Long Chen. Kenaikannya yang cepat telah membuat orang-orang klan angin dewa merasa panik. Di antara kerumunan, hanya Bai Lan dan Lei Ji yang tersenyum. Long Chen masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya melihat darah terakhir Wu Qingrou muncrat ke tangannya. Dia terluka. Long Chen sedikit terkejut. Pertahanan jimat luar angkasa ilahi. Seranganku telah mencapai batasnya. Setelah berpikir sejenak, Long Chen dapat mengerti secara garis besar. Pada saat itu, Lei Wen menatap Long Chen. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa Long Chen akan sangat kuat, Tetapi dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Di tangannya, seorang kultifator di tingkat ke-9 alam bela diri bumi seperti memotong melon dan sayuran. Kak, kakak Long, Lei Wen gemetar saat berjalan ke arah Long Chen. Implan payudara. Implan payudara apa? Aku tidak punya payudara. Long Chen mengatakan sesuatu yang membuat Lei Wen memuntahkan nasinya. Anda. Long Chen tersenyum. Ia hendak bergerak ketika tiba-tiba merasakan seseorang datang. Ia menoleh dan melihat orang yang muncul dari reruntuhan dan menatapnya dengan serius. Itu adalah Jin Ling dari klan Jin. Dia sendirian, dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dia menatap Long Chen. Ketika dia berada 20 meter dari Long Chen, dia berkata dengan dingin, Kamu membunuh saudaraku dari klan Jin. Aku hanya membunuh orang-orang dari klan Feng dan klan Shen. Adapun orang yang kau sebutkan, pria tampan dari klan Feng itulah yang membunuhnya, kata Long Chen jujur. Baiklah. Jin Ling hendak pergi. Apa? Kau tidak ingin bertarung? Jin Ling menoleh dan menyipitkan matanya. Kau sangat kuat. Aku akan mengalahkanmu dengan adil dan jujur di pertempuran terakhir. Kau dan Wuguang Yu adalah lawanku. Aura dingin terpancar dari tubuh orang ini. 794 Jin Ling tidak berencana untuk bertarung dengan Long Chen saat ini. Dia lebih suka mengalahkan lawan yang kuat di depan umum, bukan sekarang. Lei Wen dan Long Chen menatap siluet Jin Ling yang semakin menjauh. Keduanya saling memandang dengan cemas. Lei Wen tersenyum tak berdaya dan berkata, Jin Ling ini telah dibesarkan oleh leluhur Jin sejak dia masih kecil. Dia jarang menunjukkan dirinya, tetapi reputasinya cukup hebat. Saya mendengar bahwa karena bayang-bayang di masa kecilnya, temperamennya sangat keras dan dia tahu bagaimana bertahan dengan sabar. Begitukah? Long Chen mengangguk. Sebenarnya, di dalam hatinya, orang gila yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bangkit dari sosok yang tidak penting hingga ke tempatnya saat ini. Dibandingkan dengan kota bayang, wilayah kerajaan segudang benar-benar terlalu besar. Bahkan pengadilan Suci Shen Wu memiliki populasi ratusan juta. Sepuluh ribu wilayah pada dasarnya lebih besar dari kerajaan Changyang. Jika semuanya dikumpulkan bersama, akan ada ratusan juta orang. Di sisi lain, kekuatan Long Chen saat ini adalah salah satu ahli muda paling menonjol di antara banyak orang di sini. Selain itu, dia baru berkultivasi kurang dari dua tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu telah melampaui beberapa jenius luar biasa di wilayah kekaisaran. Potensinya melampaui orang lain. Jika dia ingin menjadi ahli yang benar-benar tak terkalahkan, yang dia butuhkan hanyalah waktu yang cukup. Melihat Jin Ling pergi, Long Chen tidak menghentikannya. Setelah datang ke Micheng, Long Chen sendiri sudah mengurus empat orang, jadi dia memperkirakan bahwa putaran pertama pertempuran akan segera berakhir. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal, Jin Ling tiba-tiba berbalik dan berkata setelah berjalan cukup jauh. Ada apa? Long Chen mengangguk. Aku melihat Wu Guangyu dan Feng Zilin mengejar seorang gadis. Gadis itu pasti Suk Sui dari ras iblismu. Cek-cek, sosoknya sangat bagus. Setelah berkata demikian, Jin Ling melesat pergi. Suk Sui ditemukan oleh mereka. Dia sedang dalam pelarian. Lei Wen tampak khawatir. Ia menatap Long Chen dan berkata, Untungnya, kita memiliki jimat luar angkasa ilahi. Namun, kita masih harus menyelamatkannya. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, telah mengaktifkan murid setan pemakan rohnya, dan mulai mencari di sekitarnya. Meskipun dia memiliki jimat dewa luar angkasa, dia masih merasa khawatir. Sama seperti ketika dia berhadapan dengan Wu Qing Rou, dia merasa bahwa jimat dewa luar angkasa tidak lagi efektif terhadap tingkat kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia harus segera menemukan Su Sui. Jika Su Sui terluka oleh mereka, itu tidak akan sepadan. Keyakinan Long Chen adalah selama itu adalah seseorang yang dekat dengannya, dia tidak akan membiarkan mereka disakiti. Pergilah ke arah ini. Lei Wen terkejut sesaat sebelum ia segera mengikuti Long Chen. Long Chen saat ini sedang bergerak cepat melewati daerah sekitarnya. Mata iblis pemakan rohnya dapat mencakup area sejauh satu mil. Jika ia menemukannya, ia akan dapat mengejarnya dengan sangat cepat. Mereka berdua berjalan cepat di kota labirin. Aku sudah membunuh dua orang lainnya dari ras dewa. Jika aku bisa bertemu orang-orang dari persatuan lima elemen dan membunuh beberapa dari mereka, aku bisa menyelesaikan ronde pertama lebih awal. Jika mereka masih mengejar Su Sui, itu juga tidak masalah. Pikiran Long Chen berpacu saat memikirkan metode ini. Namun, semakin dekat ke ujung, semakin banyak orang yang bersembunyi. Selain itu, kota labirin itu sangat besar, tidak mudah untuk bertemu seseorang. Apa ini? Tiba-tiba, Long Chen melihat sepotong kain kasah hitam di tanah. Dia mengambilnya dan melihatnya. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Ini pakaian Su Sui. Dia sendiri yang merobeknya. Dia ingin kita menyelamatkannya. Long Chen segera mengerti. Su Sui merobek pakaiannya sedikit demi sedikit dan menyebarkannya di sini. Dia pasti ingin Long Chen dan yang lainnya menemukannya saat mereka lewat. Setelah bergerak maju beberapa saat, Long Chen melihat potongan kecil kain kasah hitam lainnya. Ke arah ini. Dengan ekspresi dingin, Long Chen bergegas ke arah yang ditunjukkan Su Sui. Dia merasa bahwa tempat yang ditujunya adalah pusat kota labirin. Sangat cepat. Melihat Long Chen semakin cepat dan cepat, Lei Wen dengan sedih menemukan bahwa kecepatan ekstrimnya tidak dapat mengejar Long Chen. Namun, untungnya Long Chen tidak berlari terlalu lama sebelum dia berhenti. Su Sui tidak jauh dari mereka. Dengan arahan Su Sui, Long Chen dengan cepat mendekati mereka dalam jarak satu mil. Dalam jarak satu mil ini, mata iblis pemakan rohnya langsung menemukan Su Sui dan yang lainnya. Pada saat ini, Wu Guangyu menyerang Su Sui dengan ganas sementara Feng Zilin berdiri di sampingnya. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan cambuk tak terlihat di tangannya untuk membantu Wu Guangyu. Su Sui telah menerima warisan sejati Bailan, dan sebagian besar keterampilan bertarung yang dia kembangkan berasal dari warisan dewa iblis Empyrean Lord. Sebelum Wu Guangyu menerima warisan dewa Terate Hijau, kekuatan mereka setara. Pada saat ini, Wu Guangyu tidak mengeluarkan pedang suci, Terate Hijau, jadi mereka berdua terkunci dalam jalan buntu. Kalau saja bukan karena cambuk takasat mata milik Feng Zilin, Su Sui mungkin bisa bertahan lebih lama. Pada saat ini, kedua wanita itu sedang bertarung satu sama lain. Su Sui sedang bertarung dengan Wu Guangyu sambil menatap Feng Zilin dengan marah. Feng Zilin memegang cambuk tak terlihat di tangannya. Bentuk cambuk tak terlihat itu tidak terlihat, jadi sulit untuk bertahan. Wajah dingin Feng Zilin tersenyum dingin. Cambuk tak terlihat di tangannya tiba-tiba menyerang Su Su Sui. Dia memarahi, wanita jalang, kau selalu melawanku. Kali ini, aku akan menghajarmu sampai kau yakin. Cambuk tak terlihat menyerang. Su Sui harus menghadapi serangan Wu Guangyu yang tenang dan dingin sambil bertahan melawan serangan diam-diam Feng Zilin. Dia berada dalam situasi yang sangat pasif. Bersembunyi di balik seorang pria dan melakukan serangan diam-diam. Apa yang bisa dibanggakan? Feng Zilin, jika kamu punya nyali, lawanlah aku dengan adil. Dengan kekuatanmu, bahkan jika ada sepuluh orang lagi, kamu tidak akan sebanding denganku. Kamu bahkan belum mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, namun kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Wajah Su Sui penuh amarah. Dia mundur dengan canggung di bawah serangan Wu Guangyu sambil memarahi Feng Zilin dengan dingin. Siapa bilang aku belum mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi? Guangyu, mundurlah. Aku akan menghadapi wanita jalang ini. Mereka berdua bisa dibilang sebagai dua gadis paling menonjol di domain 10.000 kerajaan. Itulah sebabnya mereka sangat membenci satu sama lain. Hal yang paling mereka benci adalah mereka menemukan bahwa tidak hanya kekuatan dan status satu sama lain yang sebanding dengan mereka, tetapi penampilan mereka juga sebanding dengan mereka. Jangan main-main. Kamu belum bisa menghadapinya. Wu Guangyu berkata jujur. Su Sui memiliki murid pribadi Bailan. Bailan jauh lebih kuat dari Feng King, jadi dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan antara Feng Zilin dan Su Sui. Wu Guangyu, mundurlah. Feng Zilin sangat marah hingga dadanya naik turun. Wu Guangyu adalah tunangannya, tetapi dia membela orang lain. Ini terlalu menyebalkan. Cahaya dingin melintas di mata Wu Guangyu, tetapi cahaya itu segera menghilang. Pernikahannya dengan Feng Zilin telah diputuskan sejak mereka masih muda. Ketika Wu Guangyu pertama kali melihat Feng Zilin, dia terkejut. Kemudian, dia perlahan menyadari bahwa Feng Zilin memiliki temperamen yang buruk. Namun, di wilayah 10 ribu kerajaan, sangat sulit untuk bertemu dengan wanita yang lebih cantik dan lebih berbakat daripada Feng Zilin. Semakin Feng Zilin dimarahi dan semakin sombong dia, semakin dia merasakan sensasi menaklukkannya. Oleh karena itu, berkali-kali ketika Feng Zilin sangat kasar padanya, dia tetap menikmati perasaan ini dengan senang hati. Namun, di pemakaman kuno ini, setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Wu Guangyu merasa bahwa dia tidak tahan lagi dengan amarah wanita ini. Wu Guangyu bahkan tidak mendengarkan permintaan Feng Zilin. Dia menyerang Susue dengan lebih ganas. Pada saat itu, Susue berkeringat deras. Pakaiannya yang sedikit basah menempel di tubuhnya yang halus. Warna kulitnya dan lekuk tubuhnya yang menakjubkan terlihat samar-samar. Wu Guangyu merasa iri. Dia perlahan menyadari bahwa Susue jauh lebih cantik daripada Feng Zilin. Sayangnya, Susue adalah wanita Longchen, dan Longchen adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh Feng Zilin dan Wu Guangyu. Melihat sosok Susue yang cantik, Wu Guangyu mulai memperlambat serangannya. Ia menyadari bahwa ia tidak ingin membunuh wanita ini. Meskipun ia memiliki godly space glib, ia tidak tega melakukannya. Feng Zilin melihat Wu Guangyu tidak menghindar, malah memperlambat serangannya. Dia sangat marah. Siapa bilang aku belum mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Wu Guangyu, aku akan mengatakannya lagi. Minggirlah dari hadapanku. Setelah mengatakan itu, Feng Zilin menyerang Wu Guangyu. Apakah kamu sudah selesai? Wu Guangyu berbalik dan menatap Feng Zilin dengan dingin. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Feng Zilin tercengang. Dia tahu bahwa Yefutian masih menyukainya, jadi dia biasanya menoleransi amarahnya. Tapi sekarang, dia bersikap sangat kasar. Apakah karena wanita ini? Wu Guangyu tidak menanggapi pertanyaan Feng Zilin. Dia terus menyerang Su Sui. Semakin dia menatap Su Sui, semakin dia tenggelam dalam pesonanya. Feng Zilin adalah milikku, Su Sui juga milikku. Bagaimana mungkin pria seperti Longchen memiliki wanita seperti Su Sui? Semuanya milikku. Wu Guangyu cukup percaya diri karena dia memiliki warisan Kaisar Lotus. Dia tumbuh besar di bawah kasih sayang Wulian, pemimpin ras dewa. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Perlakuan kasar Feng Zilin awalnya menyegarkan baginya, dan dia bahkan menikmatinya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai bosan. Su Su Sui, setelah dia memenangkan hatinya, dia akan lebih menarik bagi Wu Guangyu. Wu Guangyu terkejut. Oleh karena itu, rasa posesif di hatinya mulai tumbuh. Dia telah memutuskan untuk mendapatkan Su Su Sui juga. Lawan Wu Guangyu membuat Feng Zilin menarik nafas dalam-dalam. Matanya merah. Kekuatan tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi meledak. 795 Lawanmu adalah aku. Longchen berdiri 30 meter di belakang Feng Zilin, menatapnya dengan ekspresi muram. Dia sudah dalam kondisi transformasi jiwa naga. Aura mengerikan yang kental, yang mengandung aura berdarah dan membunuh, mengalir keluar dari tubuhnya. Kondisi transformasi jiwa naga ini membuatnya menjadi mesin tempur alami. Longchen Dibandingkan dengan Su Sui, Longchen adalah orang yang paling dibenci Feng Zilin dalam hidupnya. Ketika Longchen muncul, Feng Zilin telah melupakan Su Sui. Bagi Su Sui, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bagi Wu Guangyu, ini sedikit mengejutkan, tetapi lebih merupakan kegembiraan. Dia telah lama mencari Longchen. Semua orang tahu bahwa Longchen dan Wu Guangyu tidak memiliki jimat gerakan ilahi. Selama mereka membunuh Longchen di sini, mereka akan dapat memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Kompetisi bela diri pemuda sembilan klan diwariskan dari para leluhur mereka. Selama pertempuran, mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka, terlepas dari hidup atau mati. Ini adalah aturan kompetisi bela diri. Hanya pertempuran hidup atau mati yang sesungguhnya yang dapat menunjukkan kekuatan sejati dari kedua orang tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki jimat gerakan ilahi. Selama pertempuran belum berakhir, mereka pasti bisa bertarung sampai mati di sini. Ini juga alasan mengapa Wu Guangyu memprovokasi Longchen agar tidak memiliki jimat ruang ilahi. Sebenarnya, tujuan Wu Guangyu ke sini adalah untuk membunuh Longchen. Hanya saja dia tidak dapat menemukan Longchen. Sebaliknya, dia telah bertemu dengan Su Sui, itulah sebabnya dia menyerangnya. Pada saat ini, Longchen muncul. Dia dan Feng Zilin saling memandang, dan tidak perlu disebutkan betapa gembiranya mereka. Pada saat ini, Feng Zilin meninggalkan Wu Guangyu dan menyerang Longchen tanpa berkata apa-apa. Ini adalah kedua kalinya mereka bertarung. Terakhir kali, Feng Zilin menderita kekalahan telak di tangan Longchen. Itulah sebabnya dia kehilangan warisan Seven Brilliance Star Lord. Bantu aku menghalangi Longchen ini. Aku akan segera ke sana. Longchen memiliki hubungan darah dengan pewaris Seven Brilliance Star Lord. Wu Guangyu tahu bahwa dia tidak bisa menganggap enteng hal ini. Dia hanya bisa segera menghadapi Su Sui dan kemudian melawan Longchen. Sekarang Feng Zilin telah menghalangi Longchen, tidak ada gunanya jika Longchen melarikan diri. Longchen, akhirnya kau muncul. Kau akhirnya berani muncul. Feng Zilin Feng mencibir. Wajahnya begitu dingin hingga hampir membeku. Omong kosong. Bagi Longchen, Su Sui masih diserang Wu Guangyu. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan wanita gila ini. Setelah mengatakan omong kosong, Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung bergegas menuju Lin of the Wind. Segel penutup surga kaisar emas. Jejak langit terbakar kaisar merah. Longchen telah menggunakan dua jejak kekaisaran besar pada saat yang sama. Dia telah menggunakan kinya yang sebanding dengan lapisan kesembilan dari lapisan kibumi. Dibandingkan dengan ketika dia menggunakannya di makam bintang tujuh terang, itu sepuluh kali lebih kuat. Terakhir kali, dia telah menggunakan pengorbanan darah, tetapi kali ini, dia menggunakan kekuatan aslinya. Segel kaisar berwarna emas dan segel kaisar berwarna merah menyala langsung menyatu dan meledak. Serangan itu hanyalah mimpi buruk bagi Feng Zilin. Dia tidak pernah menyangka kalau Longchen ternyata sudah sekuat ini. Akan tetapi, dia juga telah mencapai lapisan kesembilan alam bela diri bumi. Aku sudah mencapai lapisan kesembilan alam bela diri bumi. Apakah kau ingin melukaiku dengan serangan yang sama? Teriak Feng Zilin. Gerakannya sangat cepat. Ketika Longchen menggabungkan dua jejak kekaisaran, dia telah menggunakan keterampilan tingkat kaisar, jejak seribu tangan. Bersama dengan cambuk tak terlihat, bayangan cambuk penghancur itu dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Longchen. Sebanyak 500 bayangan cambuk menyatu. Selain itu, kekuatannya telah meningkat satu lapis. Serangan Feng Zilin saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Trik lama yang sama. Longchen tersenyum dalam hatinya saat dia mengeluarkan dua segel kekaisaran dari tangan kanannya. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan jejak tangan seribu dan cambuk tak terlihat, menyebabkan ledakan besar. Pertarungan antara Feng Zilin dan Longchen jauh lebih intens daripada pertarungan antara Wu Guangyu dan Su Sui. Ini membuat Wu Guangyu mengerutkan kening. Longchen ini sangat kuat. Dia bisa menangkis jejak seribu tangan dan cambuk tak terlihat milik Feng Zilin. Tak lama kemudian, dia mendapat jawabannya. Longchen tidak hanya berhasil memblokir serangannya, tetapi dia juga berhasil menyatukan dua jejak kekaisaran. Dia langsung mendorong Feng Zilin mundur. Gelombang kejut yang besar itu membuat Feng Zilin terhuyung mundur beberapa langkah. Apakah dia benar-benar menjadi lebih kuat? Feng Zilin sangat tidak mau menerima ini. Dia tahu bahwa Longchen dapat mencapai level ini dengan cepat karena warisan dari Seven Elements Star Lord dan Martial God Tablet. 3000 Ilusi, Winton Saat didorong mundur, Feng Zilin sangat tidak mau menerima hasil ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pembunuhannya di depan Longchen. Duri anginnya jauh lebih kuat daripada milik Feng Liu. 3000 Ilusi dengan cepat menyatu dan segera mengembun menjadi duri Qian yang tajam di depan Longchen. Duri itu bergerak kencang di udara, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tidak ada jimat luar angkasa ilahi, mati saja. Benarkah begitu? Feng Zilin tidak pernah ada di mata Longchen. Setelah perpaduan dua tanda kekaisaran di tangan kanannya langsung mendorongnya menjauh, bintang-bintang yang menyilaukan di tubuhnya langsung berkumpul di tangan kirinya. Di tangan kirinya, itu telah membentuk lapangan 3000 bintang yang dipenuhi dengan cahaya terang. Jejak tangan kiri, jejak tangan kanan. Setelah dua tanda kekaisaran dilepaskan, Longchen tidak berhenti sejenak. Dia menuangkan semua yuan sejati ke dalam lapangan 3000 bintang di tangan kirinya dan langsung melesat ke arah Feng Zilin. Adegan sebelumnya saat Longchen bertarung melawan Feng Liu juga sedang terjadi. Setelah Feng Zilin mencapai lapisan kesembilan dari alam bela diri bumi, kekuatannya tidak jauh lebih kuat dari Feng Liu. Duri anginnya langsung hancur di bawah ujung medan 3000 bintang milik Longchen. Longchen langsung melesat maju. Medan 3000 bintang yang tak terbatas itu membangkitkan ki astral dan menusuk ke arah Feng Zilin dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, Feng Zilin tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Dia buru-buru mundur, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Pada saat itu, Longchen seperti iblis sedingin es. Ujung tajam Tritousan Starfield sangat menyilaukan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan tombaku. Longchen tertawa jahat. Ketika Feng Zilin benar-benar tidak dapat menahannya, medan 3000 bintang tiba-tiba menusuk dada Feng Zilin. Feng Zilin segera merasakan sakit di salah satu bagian tubuhnya yang paling sensitif. Kemudian, jimat luar angkasa ilahi menjadi liar. Kekuatan itu langsung mengirimnya keluar dari kota. Ketika dia dikelilingi oleh cahaya putih, Feng Zilin benar-benar pingsan. Dia tahu bahwa pada saat itu, pasti ada lubang kecil di pakaiannya di sisi kiri dadanya. Ada sedikit rasa kebas di dadanya. Dia tahu bahwa itu karena ujung medan 3000 bintang Longchen telah menyentuh bagian sensitif tubuhnya dengan ringan. Itu sudah berdarah. Chen panjang. Feng Zilin langsung pingsan karena marah. Kemarahan dan rasa malu membara di hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Namun, ketika dia memikirkan berapa banyak orang yang akan mengelilinginya setelah dia pergi, dia tidak punya pilihan selain menyesuaikan ekspresinya kembali seperti biasa. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup, Longchen, Feng Zilin dengan paksa menekan amarah di hatinya. Pada saat ini, dia telah menemukan bahwa dia sudah berada di luar kota. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menutup dada kirinya dengan ringan. Rasa sakit yang hebat di sana memberitahunya bahwa pakaiannya telah ditusuk dengan lubang seukuran ibu jari. Jika dia tidak menutupnya, tubuhnya akan terlihat. Cahaya putih menyala. Semua orang memperhatikan dengan gugup untuk melihat siapa yang keluar. Ketika cahaya putih menghilang, yang muncul adalah Feng Zilin. Untuk sesaat, reaksi semua orang berbeda. Ketika aliansi lima elemen melihat bahwa orang itu bukan salah satu dari mereka, mereka menghela napas lega. Senyum penuh kemenangan muncul di wajah mereka. Bailan dan Lei Ji kembali tersenyum satu sama lain. Lei Ji tersenyum dan berkata, Saudara Bai, jika orang berikutnya yang muncul bukan salah satu dari kita, bukankah klan iblis petir kita akan menempati tiga dari delapan tempat teratas yang tersisa? Bukankah itu jelas? Bailan tertawa. Tidak, aku hanya mengatakannya untuk pamer, itu saja. Lei Ji tertawa dan berkata dengan suara keras dan jelas. Mereka bahkan mengucapkan kata-kata itu secara langsung, terlihat betapa tidak tahu malunya mereka. Pada saat itu, wajah klan dewa angin menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pada saat itu, tiga dari empat orang sudah keluar. Setelah Feng Zilin mencapai lapisan kesembilan dari lapisan kibumi, Wulian memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya akan mencapai empat besar. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia akan muncul secara mengejutkan. Siapa yang mengalahkan Feng Zilin? Apakah itu Jin Ling atau Susue dari klan iblis? Wajah Feng Qing menjadi semakin tidak sedap dipandang. Klan dewa angin dan yang lainnya segera pergi ke sisi Feng Zilin. Ketika mereka melihat bahwa Feng Zilin tidak terluka, mereka menghela nafas lega. Patriar klan dewa dengan tenang bertanya, Zilin, siapa yang mengalahkanmu? Feng Zilin agak kagum pada wanita ini. Chen panjang. Long Chen, dia lagi. Wajah Feng Qing menjadi semakin tidak sedap dipandang. Aura pembunuh muncul di matanya. Dia lagi. Wulian terdiam beberapa saat lalu berkata, sepertinya kita meremehkan bocah kecil itu. Dia mungkin punya kekuatan untuk masuk tiga besar. Selanjutnya, kita harus memperhatikan bocah kecil itu. Warisan Seven Luminaris Star Lord masih di tangannya. Zilin, bagaimana keadaan di dalam? Feng Zilin menggertakkan giginya dan terus menutupi dadanya. Dia berkata, awalnya, Guang Yu dan aku akan melawan Susue bersama-sama. Namun, Long Chen tiba-tiba datang dan aku pun melawan Long Chen. Siapa yang mengira bahwa aku akan dikalahkan olehnya? Wulian tiba-tiba tersenyum dan berkata, setelah kamu keluar, sembilan orang sudah keluar. Hanya tinggal satu orang. Long Chen dan Guang Yu tidak memiliki jimat luar angkasa ilahi jadi mereka mungkin sudah bertarung. Ketika melihat Wulian tersenyum, Feng King berpikir sejenak lalu tersenyum juga. Ia berkata, yang lain mungkin sudah bersembunyi. Biarkan Guang Yu dan Long Chen bertarung di dalam. Dengan kekuatan Guang Yu, kita bisa tenang. Seven Luminaris Star Lord. Jangan banyak bicara, kita tunggu saja, kata Wulian. Baiklah. Feng King mengangguk. Pada saat ini, Feng King tiba-tiba menyadari gerakan tangan Feng Zilin. Dia menutupi payudaranya. Dia bertanya dengan cemas, Zilin, apakah kamu terluka? 796. Tidak. Feng Zilin panik dan berkata cepat. Jika orang lain tahu bahwa dadanya telah tertusuk tombak Long Chen, dia akan kehilangan seluruh mukanya. Dia bahkan mungkin kehilangan muka klan Dewa Angin. Feng King merasa lega melihat Feng Zilin tidak terlihat terluka. Bailan dan yang lainnya juga mendengar percakapan mereka. Long Chen dan Wu Guang Yu sedang bertarung di dalam. Bailan mengerutkan kening. Jika memang begitu, mereka tidak akan bisa melihat situasinya, jadi mereka khawatir. Kakak Bai, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Bailan memikirkannya. Ini adalah satu-satunya cara. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika ada pemenangnya, tidak ada yang akan tahu. Mereka mungkin harus menunggu orang berikutnya yang memiliki jimat Dewa Luar Angkasa untuk keluar. Pada saat ini, Long Chen telah membunuh Feng Zilin. Dia mengambil kembali tritousan Starfield dan melihat ada setetes darah di ujung tombak. Long Chen tahu dari mana asalnya. Bau darah, dibawa kendali Long Chen, setetes darah diserap ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi jejaki. Dia sudah lama tidak menggunakan teknik kipemurnian darah. Jika dia menggunakannya lagi, hasilnya akan lebih menggemparkan lagi. Setelah Long Chen dengan cepat membunuh Feng Zilin, pertempuran antara Wu Guangyu dan Su Sui telah berhenti. Wu Guangyu telah mengambil inisiatif untuk mundur. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah dan mengabaikan Su Sui. Sebaliknya, dia menghadap Long Chen. Dari mata Wu Guangyu, Long Chen melihat ekspresi serius untuk pertama kalinya. Setengah tahun yang lalu, ketika kamu baru saja datang ke pemakaman purba, kamu masih jauh dari kata sebanding denganku. Baru setengah tahun berlalu, tetapi kamu sudah bisa mengejarku. Long Chen. Wu Guangyu malah menjadi tenang ketika dia bertemu dengan lawan yang sebenarnya. Long Chen memberi isyarat kepada Su Sui untuk pergi ke Wu Guangyu dan mendatangi Long Chen. Lei Wen baru saja tiba. Dari jauh, Long Chen telah melihat pemandangan yang mengejutkan. Long Chen telah membunuh Feng Zilin dengan kecepatan kilat. Putri Sui, tidak apa-apa. Lei Wen menatap Su Sui sebentar. Meskipun dia lelah, dia tidak terluka. Ini berarti Long Chen telah tiba tepat waktu. Tidak apa-apa, Long Chen. Pada saat ini, Long Chen dan Wu Guangyu saling berhadapan. Sepertinya mereka akan bertarung di sini. Mereka tidak memiliki jimat dewa luar angkasa. Mungkin ini pertarungan hidup atau mati, kata Lei Wen. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, tanpa ayah dan yang lainnya, itu akan sangat merepotkan. Alis Su Sui yang indah sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia bertanya dengan penuh semangat, Lei Wen, kalian mungkin tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh. Aku tahu Lei Wu telah pergi. Dan Wu Guangyu, ku rasa dia membunuh dua orang dari persatuan lima elemen. Termasuk Feng Zilin, totalnya empat. Empat. Mata Lei Wen berbinar. Dia menghitung dalam hatinya dan berkata dengan lembut, Long Chen telah membunuh empat orang. Ada juga dua orang dari klan dewa dan satu dari klan emas. Dengan kata lain, ada sembilan orang. Sembilan orang. Su Sui sudah punya rencana. Dia berbisik kepada Lei Wen, kekuatan Wu Guangyu luar biasa. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertarung di sini. Lei Wen, serang aku segera dan aktifkan jimat dewa luar angkasa milikku. Jika aku berteleportasi keluar, putaran pertama pertempuran akan berhenti. Lei Wen punya ide yang sama, tetapi pikirannya berbeda dari Su Sui. Dia berkata dengan lembut dan terus terang, Putri Sui, jangan bercanda. Dengan kekuatanmu, setidaknya kau bisa masuk empat besar dan punya peluang menang. Aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Kau boleh menyerangku, tetapi jika Paman Bai dan ayahku tahu bahwa aku menyerangmu, mereka akan memakanku hidup-hidup. Su Sui memikirkannya dan tidak ragu-ragu. Dia dan Lei Wen sangat akrab satu sama lain. Di satu sisi, dia adalah seorang gadis dan harus dilindungi. Di sisi lain, Su Sui memang lebih kuat. Jadi Su Sui sudah punya rencana. Long Chen dan Wu Guangyu saling berhadapan. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Su Sui dan yang lainnya. Wu Guangyu dan Long Chen adalah musuh Bebu Yutan, dan Long Chen bersiap untuk melawannya di sini. Dua orang jenius muda dari domen kerajaan segudang tengah mengamati satu sama lain. Setelah Xiaolang dibawa pergi, Long Chen telah menunggu selama setengah tahun. Akhirnya, hari ini telah tiba. Bagi Wu Guangyu, ini adalah kesempatan langka untuk bertarung. Setelah memperoleh warisan Kaisar Tratai Hijau, ia secara terbuka diakui sebagai eksistensi terkuat. Namun, kemunculan dan kebangkitan Long Chen telah menantang posisinya. Dari sudut pandang manapun, Long Chen adalah musuh besar. Jadi ini adalah wilayah 3000 bintang, Wu Guangyu melihat senjata di tangan Long Chen yang telah membunuh Feng Zilin. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, ada pola Tratai Hijau. Kalau begitu, biar kutunjukkan kepadamu warisan Kaisar Tratai Hijau, Pedang Ilahi, Tratai Hijau. Saat Wu Guangyu berbicara, pola Tratai di telapak tangannya perlahan-lahan memancarkan cahaya hijau. Berbeda dari dinginnya domain 3000 bintang milik Long Chen, cahaya hijau ini sangat lembut dan dipenuhi aura kehidupan. Cahaya hijau itu perlahan-lahan berubah seperti aliran air. Akhirnya, berubah menjadi bilah hijau sepanjang sekitar 1 meter di tangan Wu Guangyu. Bila ini tipis dan sederhana. Tidak seindah domain 3000 bintang, tetapi terbuat dari bahan seperti permata. Ia juga memancarkan tingkat kekuatan yang sama. Pedang Ilahi Tratai Hijau adalah senjata yang tingkatnya sama dengan domain 3000 bintang milik Long Chen. Dengan gerakan kecil, Pedang Dewa Tratai Hijau beriak. Sangat indah, tetapi juga sangat menakutkan. Tiba-tiba, wajah Wu Guangyu menjadi dingin. Dia mengarahkan Pedang Dewa Tratai Hijau langsung ke Long Chen. Penggara pedang terlahir dengan jiwa pedang. Mereka memiliki satu jiwa lebih banyak daripada orang biasa. Setelah mencapai alam bela diri langit, jiwa pedang dapat berevolusi menjadi embryo pedang. Pada saat itu, aku akan menggunakan pedang suci Tratai Hijau sebagai panduan untuk menempa embryo pedang natalku. Di wilayah kerajaan segudang, kecuali beberapa orang di alam bela diri langit tingkat kedua, tidak ada yang akan menjadi tandinganku. Prajurit pedang adalah cabang dari prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit yang pernah kamu lihat sebelumnya semuanya belum lengkap. Saat aku memadatkan embryo pedang kelahiranku, kamu akan dapat melihatnya sendiri. Hanya prajurit-prajurit yang paling cocok untuk menggunakan senjata. Orang-orang sepertimu, yang tidak memiliki jiwa prajurit, hanya dapat bermain dengan tinju dan kaki. Jika kamu ingin menggunakan senjata, kamu masih jauh dari itu. Penggarap Pedang Natal Longchen sepertinya telah mendengar bahwa prajurit kultifator dari tiga wilayah kekaisaran besar berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia juga sepertinya telah mendengar dari Saoyu bahwa Wu Guangyu adalah seorang prajurit kultifator pedang sejati. Longchen masih bingung dengan sistem kultifasi prajurit kultifator. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah dia bisa menggunakan domain 3000 bintang dengan mudah. Hentikan omong kosong itu. Ayo kita lakukan. Melihat ekspresi kosong Longchen, Wu Guangyu benar-benar tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia langsung mengangkat Pedang Dewa Tratai Hijau dan bersiap untuk menyerang Longchen. Tepat saat Wu Guangyu hendak menyerang, Longchen tiba-tiba berteriak, tunggu. Apa? Kamu takut? Wu Guangyu berhenti. Dengan temperamen Longchen, dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu saat ini. Pada saat ini, Longchen menatap kosong ke belakang Wu Guangyu. Wu Guangyu juga cepat-cepat menolek ke belakang, tetapi dia tidak melihat apapun. Apa yang sedang dia lihat? Wu Guangyu bingung. Dia tidak melihat apa-apa, tetapi dalam penglihatan Longchen, ada altar lima warna yang ilusif di reruntuhan di belakang Wu Guangyu. Altar lima warna ini berdiameter sekitar 10 meter dan memancarkan cahaya lima warna. Altar ini tampak sangat ilusif. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan dapat melihatnya. Apa ini? Mengapa ada di sini? Lima warna. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan lima kaisar? Longchen merenung dengan tenang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan tiba-tiba muncul sebelum duelnya dengan Wu Guangyu. Yang lain mengikuti pandangannya tetapi tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, Wu Guangyu bertanya dengan wajah cemberut, Longchen, apakah perlu melakukan trik seperti itu saat ini? Kamu tidak bisa melihatnya. Longchen menyadari bahwa yang lain tampaknya tidak bereaksi terhadap fenomena aneh ini. Apa yang kau bicarakan? Jelas tidak ada apapun di belakangku. Wu Guangyu berkata dengan aneh. Dia menatap Longchen sebentar dan akhirnya menyadari bahwa Longchen sedang mempermainkannya. Altar lima warna masih bersinar di mata Longchen. Apa sih altar lima warna ini? Kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Longchen tercengang. Dia berbalik dan hendak bertanya kepada Susue dan Lei Wen apakah mereka bisa melihatnya atau tidak. Namun, tindakan Susue membuat Longchen bingung. Dia langsung menghancurkan jimat luar angkasa ilahi milik Lei Wen. Dengan suara mendesing, Lei Wen pergi, menjadi orang ke-10 yang meninggalkan tempat ini. Dari 18 orang, 10 orang sudah pergi. Wu Guangyu tercengang, tetapi dia segera bereaksi dan berkata dengan marah, Longchen, aku tidak menyangka kamu begitu pengecut. Kamu benar-benar menggunakan trik semacam ini untuk menunda waktu. Rencanamu berhasil. Namun, izinkan aku memberitahu kamu, dalam pertempuran berikutnya, jika kamu benar-benar kuat, kamu akan bertemu denganku cepat atau lambat. Pada saat itu, aku hanya akan memandang rendah kamu jika kamu terus memainkan trik yang membosankan seperti itu. Setelah mengatakan itu, Wu Guangyu langsung berbalik dan berjalan keluar. Jika dia bergerak saat ini, itu akan melanggar aturan. Faktanya, Longchen tidak menunda waktu. Dia benar-benar melihat altar lima warna, tetapi saat ini, altar itu sudah menghilang. Longchen mengingat lokasinya. Tinggallah di sini untuk saat ini. Seseorang akan datang menjemput kita sebentar lagi. Ayah dan yang lainnya sudah sering ke sini dan sangat mengenal tempat ini. Dengan mereka yang menuntun kita, kita akan bisa pergi sebentar lagi, kata Susue dengan suara rendah. Longchen menganggup dan tidak banyak bicara. Dia berjalan di sekitar tempat altar lima warna muncul beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Aneh sekali. Kenapa hanya aku yang bisa melihat altar lima warna? Mungkinkah aku berbeda dari yang lain? Kota labirin ini benar-benar punya rahasia. 797 Pada saat itu, altar lima warna telah menghilang dari pandangan Longchen. Longchen melihat sekeliling dengan bingung untuk beberapa saat. Bailan dan Lei Ji tiba di depannya. Bailan dan Lei Ji tersenyum. Bailan menepuk bahu Longchen dan berkata, Anak baik, kamu melakukannya dengan baik. Tidakkah kamu melihat wajah Feng King dan Wu Lian? Bagus. Longchen mengingat altar pentakromatik. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Bailan, kelompok itu mengikuti petunjuk Bailan dan keluar dari Micheng. Longchen sengaja mengingat jalan dari luar ke pintu masuk. Jalan menuju Micheng sangat aneh. Jelas itu adalah jalan lurus, tetapi mereka harus berjalan di jalan yang berkelok-kelok untuk keluar dari sini. Dalam perjalanan, Bailan menjelaskan kepada Longchen dan Susue, kita bisa beristirahat malam ini. Besok akan menjadi babak kedua. Besok akan menjadi perempat final. Aturan yang sama berlaku. Kita akan mengundi untuk menentukan lawan kita sebentar lagi. Keduanya sudah masuk delapan besar, ada juga Wu Guangyu dan lima orang dari Liga 5 Elemen. Di Liga 5 Elemen, kebanyakan orang berada di level ke-9 alam bela diri bumi, hampir sama dengan Lei Wen dan Lei Wu. Satu-satunya yang menonjol adalah Jin Ling. Dia telah menjalani pelatihan keras sejak dia masih kecil. Dia adalah karya leluhur Jin yang paling membanggakan. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Jika Wu Guangyu dan Jin Ling bertemu terlebih dahulu, hasilnya akan lebih baik. Jika salah satu dari kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, itu akan merepotkan. Memang, Wu Guangyu dan Jin Ling sama-sama sangat sulit dihadapi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap saja aku tidak bisa mengalahkan Wu Guangyu. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki teratai biru suci, kata Susue dengan rasa takut yang masih tersisa. Longchen, Kamu, kata Bailan. Sementara mereka bertiga berbicara, keheningan Longchen menarik perhatian mereka. Pada saat itu, Longchen sedang memikirkan altar lima warna. Bailan bertanya, Apa yang sedang kamu pikirkan? Longchen tersenyum dan berkata, Saya hanya berpikir tentang kultivasi. Saya telah mengalami banyak pertempuran hari ini dan memiliki beberapa ide baru. Kamu adalah monster. Pemimpin klan petir menatap orang ini tanpa daya. Penampilan Longchen hari ini benar-benar luar biasa. Bahkan jimat luar angkasa ilahi tidak dapat menghalangi kekuatannya. Tak lama kemudian, ketiga kekuatan itu berkumpul lagi. Longchen melihat sekeliling. Persatuan lima elemen membenci dua kekuatan lainnya, sementara klan Dewa Angin dan klan Iblis Guntur saling membenci. Yang memiliki mata paling ganas adalah Feng Zilin. Longchen menunduk dari wajahnya yang dingin. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menutupi dadanya. Longchen segera menyadari bahwa mungkin ada lubang kecil di sana. Jika dia tidak menutupinya, kemungkinan besar tubuh telanjangnya akan terlihat. Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu. Dari bentuk mulut Feng Zilin, Longchen tahu itulah yang dia katakan. Longchen telah mempermalukan wanita sombong ini lebih dari sekali. Semakin marah wanita itu, semakin Longchen ingin menggodanya. Pada saat itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih Feng Zilin. Melihat sikap tidak senonoh Longchen, wajah Feng Zilin menjadi gelap. Kau hanya seorang wanita. Mengapa kau bersikap begitu sombong di hadapanku? Jika aku tidak memiliki lilsi dan menganggap wanita lain membosankan, aku pasti sudah menidurimu sejak lama, pikir Longchen dalam hati. Jika Feng Zilin bisa mendengar apa yang sedang dipikirkannya, dia mungkin akan mati karena marah. Pada saat itu, babak pertama pertempuran telah berakhir. Longsuke berjalan ke tengah kerumunan dan menatap delapan belas kultifator muda sambil tersenyum. Hanya tersisa delapan dari mereka. Delapan orang, enam tanda luar angkasa ilahi tersisa. Ayo, kembalikan padaku. Suke yang panjang dengan cepat berbalik dan mengambil kembali jimat ruang dewa didahi lima ahli muda dari persatuan lima elemen dan susue. Kalau tidak, jika tanda luar angkasa ilahi masih ada, pertempuran berikutnya tidak akan adil. Pertempuran ronde pertama sangat sukses. He he, mereka yang seharusnya bertahan tetap bertahan, dan mereka yang seharusnya tidak bertahan, enyahlah. Ini adalah pertarungan kekuatan, dan tidak ada trik yang akan berhasil. Tentu saja, ronde berikutnya akan menjadi pertarungan kekuatan yang lebih intens. Hanya ketika satu pihak mengakui kekalahan atau mati, pertempuran dapat dilanjutkan. Namun, jika seseorang dapat sepenuhnya menekan lawan dan membunuh lawan dalam sekejap, kami tidak akan peduli, haha. Longsuke seperti orang gila, berjalan di depan orang banyak. Dia adalah satu-satunya yang bukan dari sembilan klan. Dia adalah notaris kompetisi ini, jadi dia harus mengatur semuanya. Sementara Longsuke berbicara, para kultifator kuat dari klan Dewa Angin dan persatuan lima elemen tengah mengamati Longchen, kultifator kuat baru. Dia pasti berada di level ke-8 alam bela diri bumi, tapi dia sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Lumayan, anak ini mampu membunuh Feng Zilin dengan sangat cepat. Hanya ada dua orang yang memiliki kekuatan seperti itu di sini, Jin Ling dan Wu Guangyu. Aku ingin tahu apakah Jin Ling sekuat Feng Zilin. Tentu saja. Jin Ling adalah murid leluhur Jin. Dia telah mempelajari keterampilan klan Jin dan telah menguasai keterampilan empat klan lain dari persatuan lima elemen. Dia hanya bisa lebih kuat dari Longchen. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Longchen, dia hanya berada di level ke-8 alam bela diri bumi, satu level lebih rendah dari yang lain. Besok adalah pertarungan empat besar. Kita tunggu saja. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Di mata orang banyak, Longchen merasakan tatapan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Mengikuti tatapan itu, Longchen melihat pemilik tatapan itu. Patriar klan Shen, Wu Lian. Setengah dari wajahnya tertutup cadar putih, hanya matanya yang terlihat. Namun dari bagian ini, penampilan Wu Lian mungkin lebih muda dari Bai Lan. Dia benar-benar cantik jelita karena mampu melahirkan putra semuda dan setampan Wu Guangyu. Tatapannya dengan cepat menelan pikiran Longchen. Di matanya, Longchen melihat dunia seputih salju. Teratai putih bermekaran di depan matanya. Jangan melihat. Tiba-tiba, Bai Lan mengulurkan tangannya dan menghalangi mata Longchen. Baru saat itulah Longchen tersadar. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Jika kau ingin berhadapan dengan Wu Guangyu, kau harus berhati-hati dengan wanita ini. Dia bukan karakter yang sederhana. Aku mungkin bukan lawannya. Kurasa dia yang terkuat di miriat Kingdoms Domain, Bisik Bai Lan di telinga Longchen. Yang terkuat. Ini diluar dugaan Longchen. Awalnya dia mengira Wu Lian dan Bai Lan, yang berada di level keempat alam bela diri bumi, seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Bai Lan berada di level yang sama dengan Wu Lian, tetapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini berarti dia memang menakutkan. Setelah mendengar berita ini, Longchen menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Wu Lian dan yang lainnya lagi. Namun, dalam hatinya, membunuh Wu Guangyu adalah tekadnya. Longchen adalah tipe orang yang tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Itulah sebabnya dia datang ke sini dan akan memasuki tiga wilayah kekaisaran besar. Pada saat ini, Longsuke sedang mempersiapkan undian untuk semifinal. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari tas kiankunnya dan tersenyum, totalnya ada delapan orang. Sangat mudah. Ada delapan bola di dalam kotak ini. Pada setiap bola, ada empat angka, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Setiap angka memiliki dua bola. Dua petarung dengan angka yang sama akan bertarung satu-satu. Angka tersebut akan menjadi angka yang akan dilawan. Sekarang, kemarilah. Longchen dan Susue saling memandang dan melangkah maju. Pada saat yang sama, lima orang dari Five Elements Union dan Wu Guangyu dari God Clan juga mengepung Longsuke. Semua orang menatap lawan mereka dengan wajah muram. Di antara mereka, orang-orang dari Five Elements Union adalah yang paling puas diri karena mereka memiliki orang terbanyak yang tersisa. Mereka memiliki lima orang, yang lima kali lebih banyak daripada orang-orang dari Win God Clan. Pada saat ini, dari sudut pandang lain, orang-orang dari Persatuan Lima Elements telah ditendang keluar, yang juga merupakan jumlah orang terbanyak. Baiklah, anak-anak, mari kita mulai menggambar banyak. Longsuke tersenyum lucu. Wajahnya dipenuhi dengan senyum menyedihkan saat dia menatap Susue. Di balik senyumnya, suasana tegang menjadi jauh lebih tenang. Siapa yang pertama? Tanya salah satu prajurit Persatuan Lima Elements. Tentu saja, Jin Ling, bos. Jin Ling tidak menahan diri. Ini masalah keberuntungan. Tidak masalah siapa yang mendapat giliran pertama. Oleh karena itu, ia meraih kotak dan mengeluarkan bola kayu kecil. Bola kayu ini diukir dengan goresan, yang mewakili angka, satu. Ini berarti Jin Ling telah memperoleh angka, satu. Dia akan menjadi orang pertama yang bertarung besok. Saya harap kalian juga menggambar angka, satu. Jin Ling tersenyum pada Long Chen dan Wu Guangyu. Kemudian dia mundur ke belakang dan membiarkan orang-orang lain dari Persatuan Lima Elements bertarung terlebih dahulu. Keempat orang dari Persatuan Lima Elements menarik empat angka lagi. Ada dua, dua, satu, tiga, dan satu, empat. Ini berarti akan terjadi duel internal di Five Elements Union. Dua orang yang menarik angka, dua. Mereka hanya memiliki lima orang tersisa, jadi ini adalah hal yang wajar. Mereka sudah beruntung karena tidak terlibat dalam duel internal. Ada tiga bola kayu yang tersisa di dalam kotak kayu itu. Bola-bola itu adalah angka, satu, tiga, dan empat. Long Chen dan Su Sui menghela napas lega. Ini berarti tidak akan ada pertarungan internal di antara mereka berdua. Akan sangat membosankan jika mereka berdua bertarung satu sama lain di awal. Di antara mereka bertiga, orang yang menarik nomor, Jin Ling, akan berada dalam bahaya. Dua lainnya harus tampil jauh lebih baik. Pada saat ini, Wu Guangyu bahkan tidak melihat Long Chen. Dia langsung menarik bola kayu dari kotak kayu. Long Chen berharap bahwa dia akan menarik nomor, satu, tetapi sayangnya, dia menarik nomor, tiga. Wajah murid persatuan lima elemen yang menghadapi Wu Guangyu langsung berubah pucat. 798 Aku pergi dulu. Su Sui tersenyum manis bagaikan bunga yang indah. Ia mengulurkan tangannya yang ramping dan mengambil sebuah bola kayu dari kotak kayu. Ia harus memilih satu dari keduanya. Untungnya, Su Sui mendapat nomor empat. Ini berarti bola yang tertinggal di dalam adalah nomor satu. Sejak Long Chen melukai Feng Liu, semua orang telah meningkatkan kekuatan Long Chen ke level Jin Ling dan Wu Guangyu. Di perempat final, Long Chen akan bertarung melawan Jin Ling. Dua lawan dengan potensi besar akan bertarung di hari pertama. Ini membuat hati semua orang membara. Besok pasti akan menjadi pertarungan yang seru. Chen panjang. Jin Ling juga sedikit terkejut. Mulutnya perlahan melengkung membentuk senyum. Wajahnya sedingin pisau. Aku bilang kita akan bertemu, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Bagus, setelah aku menghabisimu, aku bisa fokus melawan Wu Guangyu di hari terakhir. Kau terlalu banyak berpikir. Cobalah untuk mempertahankan hidupmu besok. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia kembali ke sisi bailan bersama Su Sui. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jin Ling tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga memimpin tim Five Element Union kembali. Sejujurnya, selain pertempuran antara Long Chen dan Jin Ling, dua dari tiga pertempuran lainnya telah diputuskan. Pertempuran internal Five Element Union mungkin juga tidak akan menarik. Nak, keberuntunganmu selalu baik. Kenapa hari ini buruk? Setelah Long Chen kembali, Lei Ji, kepala klan petir, menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak buruk. Besok, kita bisa dengan mudah menghajar orang itu sampai dia kencing di celana dan menangis memanggil orang tuanya, kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Kepergian Ling Xi benar-benar menyebabkan kepribadiannya menjadi jauh, jauh lebih pendiam. Dulu, Long Chen memiliki kepribadian yang suka menghasut karena ia selalu berkelahi dan membunuh. Baru-baru ini Long Chen menyadari hal ini dan perlahan-lahan menjadi lebih ceria. Suasana hatinya baru membaik setelah ia berhasil mengatasinya. Berbalik, Mo Xiaolang masih berdiri di sisi Dewa Angin. Melihat Long Chen menatapnya, bibir Mo Xiaolang melengkung membentuk senyum tipis. Senyumnya mengandung dorongan dan rasa hormat. Mari kita kalahkan orang-orang ini. Target kita selanjutnya adalah tiga wilayah kaisar besar. Mo Xiaolang adalah satu-satunya orang yang menemani Long Chen dalam perjalanannya. Mereka telah saling kenal sejak Long Chen masih di kota Bayang. Antar saudara, cukup bertukar pandang saja. Kapan kamu belajar cara menyombongkan diri? Su Sui menatap Long Chen dengan ekspresi mencela. Bukan berarti aku mempelajarinya, tapi ini adalah kepribadian asliku. Kau telah dibutakan oleh penampilanku sebelumnya. Long Chen menyeringai. Mengapa dia berada dalam suasana hati yang baik seperti itu? Itu karena dia harus pergi ke wilayah kaisar setelah melewati beberapa ujian terakhir. Hanya dalam waktu dua tahun, Long Chen akan dapat melangkah ketiga wilayah kaisar besar. Tidak akan lama lagi sebelum dia dapat melihat Lingqi lagi. Pada saat itu, Long Chen pasti akan memberinya kejutan besar. Semakin dia memikirkan pertemuannya dengan gadis itu, semakin gembira lah Long Chen. Apa yang selama ini ia nanti-nantikan kini sudah di depannya. Suasana hatinya yang tadinya pendiam pun berangsur-angsur pulih. Kepribadiannya yang semula arogan dan lalim pun berangsur-angsur mengalir dalam darahnya. Ini tidak berarti bahwa ia telah menjadi kekanak-kanakan lagi. Cara-caranya masih dingin dan kejam. Satu-satunya hal yang telah berubah adalah mentalitasnya. Akan menjadi kesalahan besar jika kita beranggapan bahwa dia adalah seorang pemuda yang impulsif dan sombong hanya karena kata-kata dan tindakannya yang biasa. Setelah mengalami begitu banyak hal, tidak banyak musuhnya yang mampu memahami pikiran Long Chen. Baiklah, pertempuran akan dimulai besok siang. Kau pasti lelah, jadi mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Kita akan bergegas ke sini besok, jadi mari kita kembali ke wilayah hutan biru. Bailan sangat puas dengan hasil hari ini. Dia tersenyum dan berkata. Orang-orang dari fraksi Dewa Angin dan Aliansi Lima Elemen juga berangsur-angsur pergi. Lingkungan di reruntuhan itu sangat buruk sehingga tidak ada yang ingin tinggal di sini. Long Chen mengikuti fraksi iblis petir kembali ke wilayah hutan biru. Medan perang abadi yang disebut-sebut itu tidak begitu besar, jadi mereka segera kembali ke wilayah hutan biru. Saat Bailan membersihkan area itu, malam telah tiba. Semua orang menyalakan api unggun dan memasak daging binatang buas. Suasana cukup ramai untuk sementara waktu. Bersantailah malam ini. Mulai besok, apakah kita bisa mendapatkan kejayaan terakhir bagi kedua klan kita dan mendapatkan kunci kaisar kuning akan tergantung pada kinerjamu, perintah Bailan. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan bekerja keras. Paling tidak, empat besar tidak akan menjadi masalah. Suksue tersenyum manis. Hanya empat besar. Jadi kurang ambisi. Kamu tetap putriku. Bailan mengangkat alisnya dan pura-pura marah. Baiklah, aku tahu kau telah menaruh semua harapanmu padaku. Berada di empat besar sudah cukup untukmu. Dengan Longchen di sini, sudah cukup bagiku untuk berada di empat besar, kata Suksue Genit. Mengecewakan sekali, tegur Bailan sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Longchen menemukan tempat untuk berkultivasi. Dia tidak pernah membuang waktu. Melihat Longchen begitu serius, Suksue tersipu. Kultivasi itu membosankan. Tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama seperti Longchen. Hanya mereka yang berpikiran satu arah yang tidak akan merasa lelah. Longchen adalah orang seperti itu. Bahkan seorang prajurit jenius seperti Suksue, yang telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi di usia yang begitu muda, akan merasa pusing dan jijik saat mendengar istilah kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Namun, Longchen tidak pernah mengalami masalah ini. Keyakinan adalah dasar kekuatan seseorang. Karena Longchen telah menyerap darah naga roh darah kuno, potensinya pada dasarnya tak tertandingi. Namun, ada alasan penting lain mengapa ia dapat mencapai langkah ini, yaitu keyakinan. Karena keyakinannya yang teguh, dia tidak pernah merasa lelah. Jika Lingqi tidak pergi dan dia tidak membiarkan Lingqi menggunakan buah surgawi sembilan surga, Longchen mungkin tidak akan mampu mencapai alam bela diri bumi. Kekuatan keyakinanlah yang memungkinkannya bertahan berulang kali. Sejujurnya, Longchen tidak pernah takut pada Jin Ling atau Wu Guang Yu. Ini adalah kepercayaan dirinya. Itu tidak berarti bahwa dia lebih kuat dari mereka, tetapi keyakinannya sangat kuat. Sebagian besar waktu, orang yang lebih gigih dapat menang bahkan jika ada sedikit perbedaan kekuatan. Sui, R, apa yang akan kau lakukan terhadap Longchen? Tanya Bailan tiba-tiba saat ayah dan anak itu menyaksikan Longchen berkultivasi. Tidak ada, dia hanya pekerja keras. Saya belum pernah melihat orang seperti dia. Dia berkultivasi setiap hari dan tidak pernah berhenti. Dia terburu-buru untuk bereinkarnasi, kata Sui Sui. Bukan bereinkarnasi, tapi untuk membuktikan dirinya. Bailan mengangguk. Ah, Sui Sui tidak mengerti apa yang dikatakan Bailan. Bailan membelai rambutnya yang panjang dan halus, matanya penuh kasih sayang. Menjadikannya tunanganmu adalah untuk melindunginya. Awalnya aku berniat menjodohkan kalian berdua, tetapi hati orang itu sudah milik orang lain. Dalam hal cinta, siapapun yang jatuh cinta lebih dulu akan paling menderita. Bocah ini pengembara, dan cepat atau lambat dia akan menghilang dari pandanganmu. Jadi, yang terbaik adalah menjadi dirimu sendiri dan menjadi putriku yang penurut, Sui Sui. Dimengerti. Ayah, kata-kata Bailan agak mendalam, tetapi Sui Sui mengerti. Dia mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, aku juga tidak punya perasaan apapun terhadap bajingan ini. Hanya saja adikku agak dekat dengannya, jadi aku mendekatinya beberapa kali. Senang mendengarnya. Bailan tersenyum dan pergi untuk mengurus beberapa masalah lainnya. Api unggun menyala, tetapi pikiran gadis itu diam. Dia seorang pengembara. Melihat sosok Longchen dalam kegelapan, Sui Sui sedikit tenggelam dalam pikirannya. Bagi Longchen, dia baru saja mencapai level ke-8 dari alam bela diri bumi, jadi dia perlu mengonsolidasikan kekuatannya. Pertarungan hari ini telah menghabiskan banyak kimurni, jadi dia perlu perlahan-lahan pulih untuk menghadapi pertarungan besok. Besok siangnya, dia akan berhadapan dengan Roh Mas. Namun, ada masalah lain yang mengganggu Longchen saat ini. Anak kucing. Nak, ada perlu apa kau denganku. Kiten keluar dari dunia virtual yang hebat, tubuhnya yang gemuk dan berbulu bergerak-gerak. Dia tampak sangat lincah. Hari ini, ketika aku berhadapan dengan Wu Guangyu di pusat kota labirin, aku melihat altar lima warna yang ilusif di belakangnya. Apakah kau melihatnya? Longchen bertanya dengan suara rendah. Saya melihatnya. Itu memang tempat mistis. Saya rasa ini adalah batasan tersembunyi. Hanya pada waktu-waktu tertentu dan dengan beberapa barang khusus, batasan ini dapat dibuka. Kemudian, beberapa barang bagus atau suatu tempat akan muncul. Benar sekali. Benarkah? Altar lima warna itu pasti ada hubungannya dengan lima kaisar. Aku harus pergi dan melihatnya. Kalau tidak, penemuan ini akan sia-sia. Hanya aku yang bisa melihat altar lima warna itu, jadi agak aneh. Anak kucing itu mengerutkan bibirnya dan berkata, kau pikir kau bisa pergi. Bailan dan Lei Ji khawatir kau akan terbunuh, jadi mereka melindungimu. Jika kau pergi ke kota, kau akan bertemu dengan orang-orang dari Sekte Dewa Angin dan Aliansi Lima Elemen. Mereka akan membunuhmu dalam sekejap mata. Kalau begitu pergilah, kata Longchen sambil tersenyum. Itulah tujuannya. Apa isinya? Kalau tidak ada isinya, aku tidak akan melakukannya, kata Kiten dengan serius. Cepatlah pergi dan lihatlah. Apa untungnya bagimu? Aku akan mencarikanmu seekor kucing betina dan membiarkanmu bersenang-senang. Bagaimana menurutmu? Ancam Longchen dengan suara rendah. Ekor anak kucing itu menyusut dan bulunya berdiri tegak. Dia tidak bisa bersikap tangguh, jadi dia hanya bisa gemetar dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Tubuh iblis impian dewa ini masih muda, jadi tidak cocok bagiku untuk berhubungan seks. Tapi saat dewa ini tumbuh dewasa, kau tidak bisa memperlakukan dewa ini dengan buruk. Saat dia mengatakan itu, mata Kiten dipenuhi air mata. Penampilan yang menyedihkan dan imut ini akan membuat kebanyakan wanita jatuh hati. 799 Bagus sekali. Aku berangkat. Kiten terkekeh. Tubuh hitam kecilnya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam dan menuju ke arah Micheng. Dia lebih berpengetahuan daripada Longchen. Longchen memperkirakan bahwa dia akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dengan altar lima warna. Namun, saat Kiten hendak bergerak, jimat naga Void di dada Longchen muncul dari daging dan darahnya. Jimat itu membentuk jimat sejati dan menempel di tubuh Kiten. Jimat itu mengikutinya. Semua barang milik Longchen dan alam Void pergi bersama. Longchen teringat apa yang Kiten katakan sebelumnya. Jiwanya terpenjara di Void Realem. Bahkan jika ia menempati tubuh lain, jaraknya tidak boleh lebih dari 100 meter dari Void Realem. Oleh karena itu, ketika ia pergi ke Micheng, ia mengendalikan Void Realem untuk pergi bersamanya. Jangan khawatir, nak. Sekarang kau adalah pemilik nomor satu Void Realem. Selama kau menggunakan pikiranmu, Void Dragon Talisman akan kembali ke dadamu dalam waktu singkat. Sekarang aku akan menempelkan Void Dragon Talisman ke tubuhku. Begitu aku dalam bahaya, aku akan memberitahumu melalui koneksi antara kau dan Void Dragon Talisman. Dengan begitu, aku akan bisa bersembunyi di Void Realem. Longchen awalnya agak tertekan. Setelah mendengar kata-kata Kiten, dia tiba-tiba tercerahkan. Ini kabar baik. Di masa mendatang, jika ada sesuatu yang tidak bisa kulakukan, aku bisa membiarkan Fad Chat melakukannya. Saat kau dalam bahaya, aku bisa membuatnya kembali dengan pikiran. Lalu, dengan pikiran Longchen, jimat naga Void benar-benar muncul di depan dadanya dalam sekejap. Sebelum Longchen sempat merasa senang, Kiten keluar dari Void Realem. Dia menatap Longchen dan memarahinya. Persetan denganmu, aku sudah bilang padamu untuk mengambilnya kembali saat aku dalam bahaya, bukan sekarang. Aku sudah berlari lebih dari 300 meter, dan sekarang kau ingin aku mengambilnya kembali. Aku benar-benar muak dengan ini. Melihat ekspresi Kiten yang panik, Longchen tidak dapat menahan tawa. Namun, dia tidak dapat menyinggung perasaan anak kecil ini. Jadi, Longchen segera memohon belas kasihan. Setelah merenung sejenak, Kiten pun tenang dan berkata, Karena ini pelanggaran pertamamu, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Aku tidak akan berdebat dengan semut sepertimu. Setelah mengatakan itu, Kiten pergi lagi. Setelah percobaan, selama Longchen menenangkan pikirannya, dia bisa merasakan keberadaan anak kucing itu melalui jimat naga Void yang terhubung dengannya. Dia bahkan bisa memahami lokasinya, juga lingkungannya, suaranya, dan sebagainya. Ini luar biasa. Bukankah ini berarti aku punya sepasang mata dan telinga yang bisa kugerakan, dan aku bisa mengambilnya kembali kapan saja? Pikir Longchen penuh semangat. Ini memang suatu hal yang baik. Tepat saat Longchen bersiap untuk berkultivasi, Su Sui tiba-tiba berjalan ke sisinya dan mengganggu Longchen. Dia memiliki ekspresi minta maaf dan berkata dengan malu-malu, Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang Jin Ling, kan? Sebelum Longchen datang ke sini, dia tidak tahu bahwa ada orang bernama Jin Ling di Aliansi 5 Elemen. Jadi, dia menganggup dan bertanya, Apa istimewanya dia? Su Sui berpikir sejenak dan berkata secara terperinci, Jin Ling adalah murid terakhir dari orang tua dari Aliansi 5 Elemen itu. Pertama-tama, tubuh pertempuran emas aslinya telah dibuka ke level ketiga, yang merupakan level terakhir. Tubuh pertempuran bawaan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ada banyak perubahan ajaib. Dia mungkin bisa mengejarmu, tetapi tubuh pertempuran emas bukanlah yang terkuat. Pada saat yang sama, mata pemusnahan emasnya telah dibuka ke level tertinggi. Itu dapat meledakkan serangan lain yang sangat kuat. Itu dapat dianggap sebagai kartu trufnya. Hanya itu. Long Chen memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu meremehkannya. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Long Chen, Su Sui sedikit gugup. Dia berkata, tidak hanya itu, melalui hubungannya dengan leluhur Jin, dia telah melatih keterampilan pertempuran dari 5 klan Aliansi 5 Elemen. Dia tahu banyak keterampilan pertempuran yang terkenal dari 5 klan. Rumor mengatakan bahwa Jin Ling adalah seorang jenius dalam mengolah keterampilan pertempuran. Dia pada dasarnya mempelajarinya tanpa seorang guru. Dia adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Sebaiknya kamu perhatikan dia. Long Chen tahu bahwa gadis ini mengkhawatirkannya. Dia tersenyum dan berkata, aku akan mengingat semua yang kau katakan. Harusku katakan bahwa dia memang lawan yang tangguh. Namun, dia hanya bisa dianggap tidak beruntung karena bertemu denganku, Long Chen. Petik 2. Petik 2. Su Sui menyadari bahwa orang ini benar-benar ingin dipukuli. Dia memutar matanya ke arah Long Chen. Dan ekspresinya sangat memikat. Pada saat ini, dia berkata dengan sungguh-sungguh, yang lebih penting, aliansi lima elemen berakar dalam dan memiliki sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Ada ribuan harta karun ajaib di klan. Jin Ling ini pasti memiliki banyak harta karun. Harta karun. Long Chen memiliki domain 3000 bintang yang ditinggalkan oleh tujuh penguasa bintang cemerlang. Dia percaya bahwa harta apapun akan berubah menjadi debu di bawah domain 3000 bintang miliknya. Harta karun dibagi menjadi senjata ajaib dan harta karun ajaib. Aku hanya khawatir Jin Ling memiliki beberapa harta karun ajaib yang dapat mengejutkan orang. Kamu tidak boleh meremehkan lawanmu besok. Perhatikan baik-baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah itu, Su Sui hendak pergi. Dia datang untuk memperingatkannya karena kebaikan hati, tetapi Long Chen tampaknya tidak peduli. Hal ini membuatnya agak marah. Su Sui. Long Chen mengangkat kepalanya dan memanggilnya. Ada apa? Su Sui berbalik dan berkata dengan tidak senang. Cahaya bulan itu dingin, dan cahaya bulan putih keperakan mewarnai kulitnya. Itu memperlihatkan sosoknya yang cantik dan kulitnya yang putih kepada Long Chen. Momen indah ini membuat Long Chen tercekik. Tatapannya yang penuh gairah membuat Su Sui merasa sedikit tidak wajar. Dia sedikit tersipu dan bertanya, Apa yang kamu inginkan? Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih untuk saat ini. Aku akan mengingat semuanya. Aku akan tampil baik besok dan tidak akan mengecewakanmu. Tatapan marah Su Sui menghilang. Dia menganggup dan tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin besok. Setelah Su Sui pergi, Long Chen segera menenangkan pikirannya. Dia tidak berkultivasi, tetapi fokus pada Kiten. Dengan cara ini, Long Chen dapat merasakan pemandangan dan bahkan suara di sekitarnya. Pada saat ini, jimat naga Void telah menyatu dengan dada Kiten. Long Chen memiliki ilusi bahwa tubuh Kiten telah menjadi miliknya. Mata dan telinga Kiten telah menjadi miliknya. Bedanya, dia tidak bisa mengendalikan tindakan Kiten. Pada saat ini, Kiten telah memasuki Mi Cheng dalam kegelapan. Long Chen telah mengingat rute dari luar kota ke pusat kota. Kiten, yang tampak ceroboh tetapi sebenarnya sangat berhati-hati, juga menyadarinya. Dengan tubuhnya yang kecil, ia tidak akan memberitahu siapapun dan langsung memasuki Mi Cheng. Mi Cheng dalam kegelapan tampak sangat suram dan menakutkan. Angin dingin bertiup di kota seperti monster. Long Chen bahkan bisa merasakan Kiten menggigil beberapa kali. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Kiten, yang mengetahui rutenya, hampir sampai di pusat kota. Ini adalah tempat di mana Long Chen mengalahkan Feng Zilin. Ia menggerakkan kaki-kaki kecilnya dan berjalan dengan tenang ke tempat ini. Pada saat yang sama, ia melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Kiten bergegas ke tempat di mana altar lima warna muncul. Bagaimana? Apa yang kamu temukan? Long Chen menyadari bahwa melalui hubungan antara dirinya dan Void Dragon Talisman, ia sebenarnya dapat berbicara langsung dengan Kiten. Tentu saja, hal ini tidak dikatakan secara langsung. Apa yang dirasakan Kiten hanyalah pikiran Long Chen. Jangan ganggu aku. Aku baru saja sampai di sini, kata Kiten dengan tidak sabar. Altar lima warna ini mungkin membuatnya sangat bingung. Pada saat ini, ia berjalan secara acak, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lima warna. Ku rasa tempat itu didirikan oleh lima kaisar. Mereka pernah berkata bahwa ada alam rahasia lima kaisar. Nak, menurutmu apakah ini pintu masuk ke alam rahasia lima kaisar? Tebak Kiten setelah bermain-main sebentar. Long Chen berpikir sejenak dan berkata dengan yakin, tempat itu disebut medan perang abadi. Itu adalah pusat pemakaman kuno. Tempat di mana kamu berdiri mungkin adalah pusat dari seluruh pemakaman kuno. Selain itu, ada fenomena aneh seperti itu. Saya pikir itu pasti pintu masuk ke alam rahasia lima kaisar. Pintu masuk ke alam rahasia lima kaisar membutuhkan lima kunci. Bahkan jika kita tahu itu adalah pintu masuk, itu tampaknya tidak banyak berguna. Anak kucing itu menganggup dan berkata, Lagi pula, altar lima warna belum muncul. Aku tidak tahu kapan akan muncul lagi. Aku akan mengamati di sini sebentar. Jika tidak ada pergerakan di pagi hari, aku akan kembali. Baiklah. Long Chen menganggup. Awalnya, dia mengamati keadaan anak kucing itu sebentar. Ketika dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun, dia fokus pada kultivasinya sendiri. Waktu berlalu perlahan, Long Chen tenggelam dalam kultivasinya. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang mengerikan. Dia segera menghentikan kultivasinya. Long Chen merasakan situasi Kiten. Pada saat ini, Kiten belum meminta Long Chen untuk mengambil kembali jimat naga Void. Namun, dia bisa merasakan bahwa Kiten telah bersembunyi dan sangat gugup. Apa yang sebenarnya terjadi? Long Chen segera melihat ke arah itu. Melalui hubungan yang samar itu, mata Kiten menjadi matanya sendiri. Pada saat ini, ia segera melihat ke arah yang membuat Kiten ketakutan. Di tempat di mana altar lima warna berada, ada enam orang aneh berjubah hitam berdiri di sana. Jubah mereka sangat longgar dan topi mereka juga sangat besar, menutupi wajah mereka. Itu mereka. Long Chen terkejut. Enam orang ini tidak diragukan lagi adalah enam orang yang digambarkan Soyeon. Belum lagi Soyeon saat itu, bahkan Long Chen sekarang tidak dapat melihat seperti apa rupa orang-orang ini. 800. Kemunculan tiba-tiba ke enam pria berjubah hitam ini membuat bulu kuduk Long Chen berdiri tegak. Meskipun dia tidak hadir, dia tetap merasakan rasa takut. Pada saat ini, dia menahan nafas, takut gerakannya yang tidak biasa akan membuat Kiten waspada dan menyebabkan Kiten bergerak. Namun, berpikir bahwa ia dapat mengendalikan jimat naga Void dan memanggil anak kucing kembali, Long Chen tidak perlu khawatir lagi. Aku ingin melihat apa yang kalian, para lelaki misterius berjubah hitam, lakukan. Kiten, yang berada di Micheng, merasa bahwa Long Chen telah menghentikan kultifasinya dan menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati menyembunyikan tubuhnya. Kiten sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Hanya saja dia sekarang menempati tubuh binatang iblis Dream Demon. Dream Demon adalah binatang iblis, jadi sifatnya masih ada. Ketika dihadapkan dengan ancaman seorang ahli, dia secara alami akan gemetar. Pada saat ini, Kiten berusaha sekuat tenaga mengendalikan tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Kemudian, dia menatap sekelompok orang untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Total ada enam orang yang berdiri di luar altar lima warna. Pada saat ini, salah satu dari mereka melangkah maju. Tanpa berkata apa-apa, tangannya mulai bergerak dengan cara yang rumit. Sinar cahaya ungu melonjak dari tangannya seperti pita. Tak lama kemudian, dia mundur beberapa langkah. Kemudian, Longchen melihat bahwa altar lima warna yang telah menghilang itu benar-benar mulai muncul lagi. Terlebih lagi, keadaannya masih berkabut. Altar lima warna itu menyala sebentar sebelum benar-benar menghilang. Kemunculan altar lima warna itu sesuai dengan harapan Longchen. Tampaknya orang-orang ini sudah mengenal altar lima warna seperti punggung tangan mereka. Longchen mengamati dengan saksama. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat tangan orang yang mengucapkan mantra sebelumnya. Tangannya terlihat dari balik lengan baju hitamnya yang panjang. Tangan di dalamnya sebenarnya adalah sepasang cakar yang ditutupi sisik ungu. Sisik yang rapi, cakar yang tajam, dan sinar cahaya ungu gelap mengalir di dalamnya. Itu memiliki semacam kekuatan yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar. Orang ini, mungkinkah dia seorang pejuang binatang? Namun, dalam situasi non-pertempuran, mengapa dia berubah menjadi roh binatang? Jejak raguan melintas dalam benak Longchen. Setelah altar lima warna menghilang, di bawah ekspektasi Longchen, mereka mulai berbicara. Berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar adalah cara bagi Longchen untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Longchen sedang menunggu mereka berbicara. Lelaki yang mengucapkan mantra tadi tertawa sinis. Tawanya sangat mengerikan. Suaranya terdengar seperti berasal dari sembilan keheningan neraka. Sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Pintu masuk alam mistis lima kaisar akan dibuka sebulan sebelum pemakaman primordial ditutup. Setelah mereka selesai dengan kompetisi kekanak-kanakan ini, saatnya untuk membuang kunci mistik tirk terakhir. Di mana menaruhnya? Suara menyeramkan yang sama terdengar dari arah lain. Karena ini kunci mistik tirk, aku akan meninggalkannya di kota air Tianyi. Hei hei, setelah menunggu sekian lama, harta karun lima kaisar akhirnya akan menjadi milik kita. Lima kaisar terkutuk itu, bahkan jika mereka mati, mereka tetap akan membuat batasan yang sangat besar, mencegah kita mendapatkan harta karun itu. Aku sudah membuka pemakaman primordial berkali-kali tanpa hasil. Kali ini, akhirnya tiba saatnya. Siapa itu? Kenam orang itu saling memandang dan tersenyum. Melalui cahaya bulan, Longchen tampak melihat wajah mereka yang berbeda dari orang biasa. Siapa? Salah satu pria itu melihat ke arah Kiten. Longchen terkejut. Tanpa ragu, dia segera memanggil kembali Void Dragon Talisman. Karena jaraknya dekat, Void Dragon Talisman telah menyatu ke dada Longchen dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Kiten juga telah memasuki Void Realem. Sebelumnya, mereka memang melihat gerakan kecil di sisi Kiten. Namun, Longchen menduga bahwa ketika mereka tidak dapat melihat Kiten, mereka akan mengira itu hanya ilusi. Lagi pula, dalam pemahaman mereka, pasti tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari mereka di seluruh pemakaman primordial. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka begitu kuat? Masing-masing dari mereka membuatku merasa bahwa mereka lebih menakutkan daripada Bai Lan dan yang lainnya. Semakin kuat seseorang, semakin mengerikan mereka. Selain itu, dari percakapan mereka, Longchen mendengar berita yang lebih mengejutkan. Tujuan dari orang-orang berjubah hitam itu sebenarnya adalah harta karun lima dewa. Makam purba ini memang sedang dimanipulasi oleh seseorang. Para manipulator itu pasti mereka. Mereka membuat kami, orang-orang dari wilayah kerajaan Segudang, datang ke sini untuk membuka harta karun lima kaisar. Selain itu, mereka memiliki kuncinya. Alasan mengapa mereka tidak masuk dan mengambilnya sendiri pasti karena lima kaisar telah menetapkan batasan. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk mengambilnya. Kamu benar. Pada saat ini, Kiten telah keluar dari Void Realem. Ia menghela nafas dan berkata, untungnya kau bereaksi cepat. Kalau tidak, dewa ini akan dipotong-potong oleh monster-monster itu. Kiten, kalau begitu, bukankah akan sangat berbahaya bagi kita, Bailan dan yang lainnya untuk memperjuangkan harta karun lima tirk? Apakah kita semua akan terbunuh pada akhirnya? Bahkan jika kita mendapatkannya, itu akan sia-sia. Anak kucing memutar matanya dan berkata, bagaimana aku tahu? Kekayaan datang dari bahaya. Sejujurnya, jika kamu ingin pergi ke tiga wilayah kekaisaran, tanpa harta karun lima dewa, bahkan jika kamu kehilangan banyak kesempatan, kamu tetap harus berjuang untuk harta karun lima dewa apapun yang terjadi. Menurut apa yang mereka katakan, masih ada lima bulan lagi. Kita tidak boleh cemas. Itu masuk akal. Keyakinan Longchen tidak bisa dikalahkan hanya karena ini. Benar? Kau tahu siapa mereka, kan? Tanya Kiten. Aku tidak tahu. Aku menunggu jawabannya. Longchen berkata sambil tersenyum. Meskipun tekanannya besar, dia telah mengalami berbagai macam tekanan. Dibandingkan dengan tekanan di akhir, ini seharusnya bukan apa-apa. Kiten memasang ekspresi menakutkan dan berkata dengan gugup, sejujurnya, mereka adalah iblis dari domen kekaisaran yang sunyi. Mereka juga keturunan ras iblis yang membunuh lima raja di abad pertengahan. Jangan mengira mereka manusia. Faktanya, mereka semua adalah binatang iblis. Mereka adalah binatang iblis yang sangat kuat di alam kaisar. Bahkan jika mereka berubah menjadi bentuk manusia, mereka tidak jauh berbeda dari manusia sungguhan. Enam binatang iblis super, bukan, seharusnya itu ras iblis. Jadi merekalah. Longchen akhirnya mengerti. Semuanya masuk akal sekarang. Ternyata keturunan binatang iblis ini menginginkan harta karun yang ditinggalkan oleh lima raja. Itulah sebabnya mereka merancang permainan ini di makam kuno untuk membuat para ahli dari domen kerajaan segudang datang ke sini untuk mencari harta karun tersebut. Itu semua demi orang-orang dari Myriad Kingdoms Domain untuk mengambil harta karun, sementara mereka menuai keuntungan pada akhirnya. Jika masalah ini menyebar, mereka yang menginginkan harta karun dari Five Turks pasti akan ketakutan setengah mati. Bailan dan yang lainnya mungkin tidak akan memasuki Five Turks Secret Realm lagi. Namun, Longchen memikirkan sisi lain. Jika aku membocorkan informasi ini dan menyebabkan kepanikan di antara orang-orang, tidak akan ada yang berani pergi ke alam rahasia lima raja. Aku takut ras iblis akan membunuh semua orang di makam kuno karena marah karena rencana mereka gagal. Ini masalah besar. Dia pasti tidak bisa bertindak gegabuh. Untuk saat ini, aku tidak bisa membocorkannya. Masih ada waktu lima bulan lagi. Aku akan lihat apa yang terjadi nanti. Fraksi angin ilahi dan aliansi lima elemen tidak ada hubungannya denganku. Namun, aku berhutang budi pada Bailan dan Lei Ji. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu mereka secara diam-diam agar mereka bisa siap secara mental. Jangan terlalu khawatir. Kiten berkata dengan hati-hati, karena para senior dari Myriad Kingdoms Domain telah menetapkan batas harta mereka. Mereka mungkin sudah menebak situasi saat ini. Jika kamu bisa mendapatkan harta dari Five Turks, kamu mungkin bisa pergi dengan aman. Mereka tidak akan membiarkan harta mereka diambil oleh orang lain tanpa alasan. Longchen memikirkannya dengan saksama. Sepertinya kata-kata Kiten masuk akal, jadi dia mengangguk. Untuk saat ini, aku akan memikirkan masalah ini. Aku mendengar dari suksue bahwa roh logam cukup kuat. Aku tidak bisa ceroboh saat berhadapan dengannya besok. Waktu berlalu dalam sekejap mata saat ia berkultivasi dalam diam. Tak lama kemudian, matahari terbit kembali ke esokan harinya. Awalnya, tidak ada yang datang untuk mengganggu Longchen. Saat hampir tengah hari, Bailan dan yang lainnya sudah siap dan mendatangi Longchen. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, mereka menuju ke arah Mi Cheng. Apakah kamu siap? Tanya Bailan. Aku pasti berhasil. Longchen tersenyum percaya diri. Bagus. Hari ini semuanya tergantung padamu. Di antara kelompok itu, orang yang paling percaya diri adalah Longchen sendiri. Sedangkan yang lain, mereka sedikit khawatir dengan pertarungan Longchen. Bagaimanapun, roh Logam terkenal sebagai seorang fanatik seni bela diri. Dia tidak pernah merasakan kekalahan dari awal hingga akhir. Bagi Longchen, bertemu dengannya dalam pertempuran pertamanya, hanya bisa dikatakan bahwa dia sedikit tidak beruntung. Kompetisi bela diri sembilan klan adalah kompetisi terbesar di wilayah kerajaan Segudang. Meskipun kali ini diadakan di pemakaman kuno, tidak banyak penonton. Namun, orang-orang dari tiga kekuatan utama juga cukup berhati-hati. Sebelum waktu habis, orang-orang dari tiga kekuatan utama sudah berkumpul di sini. Feng Liu telah dikirim kembali ke kota raksasa emas untuk mengobrol. Oleh karena itu, vaksi dewa angin telah kehilangan banyak orang. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Longchen sekali lagi tanpa malu-malu menyakiti Feng Zilin. Hal ini menyebabkan wajah Feng Zilin secara alami menunjukkan ekspresi yang sangat dingin ketika dia melihatnya. Niat membunuh yang kuat menyebar darinya. Begitu pula dengan Wu Guangyu. Dibandingkan dengan Feng Zilin, Wu Guangyu jauh lebih dimanja. Ibunya adalah ahli tertinggi dari ras dewa. Karena itu, sejak dia masih muda, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tentu saja, Wu Lian memiliki persyaratan ketat untuk kultivasinya. Karena itu, dalam hal kultivasi, Wu Guangyu masih sangat kuat. Sejak dia mulai berkultivasi, Wu Guangyu tidak pernah merasakan kekalahan. Sikap Longchen yang mendominasi dalam menghadapi Feng Zilin membuatnya merasa takut. Pada akhirnya, jika kau mampu bertahan dalam ujian roh logam, maka aku bisa memberimu pelajaran yang bagus. Tentu saja, jika kau bahkan tidak mampu melewati ujian roh logam, maka kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku.